Pendekar aneh seruling sakti jilid sembilan. Maka Bialan segera menduga, ternyata Pusan Hoatong mempergunakan ilmu sejenis yang diceritakan ayahnya beberapa waktu yang lalu. Bialan jadi berwaspada. Dia mengawasi baik-baik kera bersilat si pendeta, sampai akhirnya waktu ia merasakan terjangan tenaga dalam si pendeta, dia berseru nyaring, pedangnya berkelebat, dia menikam. Si pendeta tertawa dingin, dia menyampok dengan tangannya. Tubuhnya tetap berputar. Terangk luar biasa sekali. Pedang si gadis kena disampok angin serangannya, dan malah pedang itu segera terlempar, terlepas dari cekalan Bialan. Hal ini disebabkan tenaga dalam si pendeta yang kuat luar biasa. Gadis itu pun kaget tidak terkira, wajahnya sampai berubah pulcat. Malah Bialan telah melompat mundur dengan mata memandang lebar-lebar pada si pendeta. Pusan Hoa Tong masih berputar terus, dia telah menegur lagi, apakah sekarang kau mau bicara baik-baik dengan Locenghem, kau kira mudah buat menghinaku? Kau tidak mungkin dapat menghina diriku. Kau memang dapat membunuhku. Tapi ingat, suatu saat ayah dan ibuku akan membalaskan sakit hatiku ini benar-benar murka Bialan. Si pendeta itu tertegun, malah gerakan berputarnya sampai terlambat dan perlahan. Siapa ayah dan ibumu tanyanya, karena sekarang dia baru teringat, betapapun dalam usia demikian muda Bialan sudah memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Tentu ayah dan ibunya pun memiliki kepandayan yang hebat dan merupakan tokoh rimba persilatan yang memiliki nama tidak kecil. Bialan tertawa mengejek. Hem, begitu kau mendengar nama ayah dan ibuku, tentu kau akan cepat-cepat bunuh diri ejeknya. Muka Pusan Hoa Tong merah padam. Dia berhenti berputar, dan mengawasi mendelik pada si gadis. Sebutkan siapa ayah ibumu itu bentaknya dengan suara yang bengis. Hem, kau mau tahu juga ya tidak takut pingsan muka si pendeta tambah merah. Cepat sebutkan. Atau memang kau hendak ku hajar mampus sekarang juga muka Bialan merah padam. Dia memang seorang gadis yang cerdas. Tapi dia juga beradat keras sekali. Ia menuruni adat keras kakeknya. Sekarang melihat pendeta itu demikian mendesaknya, ia bukannya segera menyebutkan nama ayah dan ibunya, malah ia telah sengaja tertawa mengejek. Hem, aku justru tak sudi memberitahukan padamu katanya. Muka, si pendeta tambah bengis. Sebentar lagi aku akan turunkan tangan keras padamu. Jika memang terjadi sesuatu padamu, kau jangan mempersalahkan aku kata Pusan Hoa Tong. Lain jika memang kau sebutkan nama ayah dan ibumu. Mungkin aku bisa berkasihan dan mempertimbangkannya lagi, Bialan tertawa mengejek. Ia tahu si pendeta berkata begitu sama saja dengan mengejeknya, tapi ia tak mau kalah. Hem, kau minta aku menyebut nama ayah dan ibuku? Kau memaksa terus? Hem, aku tahu. Aku tahu. Justru aku tahu kau takut untuk mencelakai aku. Kau jari pada ayah dan ibuku bukan main gusarnya Pusan Hoa Tong, ia sampai berjingkrak. Hem, kau minta mampu sekarang teriaknya sambil berputar dan mengayunkan tangannya. Si gadis sudah tidak mencekal pedang lagi. Tentu dia lebih mudah merubuhkan si gadis. Telapak tangannya yang lebar dan besar menyambar dengan pesat kepada Bialan. Bialan sendiri bersiap buat menerima serangan itu walaupun hatinya mengeluh, dia yakin tidak mungkin kuat menerima serangan si pendeta dengan kera keras dilawan keras tetapi serangan datang telah dekat. Terpaksa si gadis mengempos semangatnya. Mau atau tidak ia memang harus mengadakan perlawanan. Sedangkan si pendeta sendiri waktu mengayunkan tangannya, jadi berpikir, dia pasti anak seorang tokoh rimba persilatan. Hem, dia juga cantik sekali, mengapa aku tidak tangkap dia hidup-hidup setelah berpikir begitu, tenaga serangannya dikurangi, sehingga tak sekuat tadi. Bialan merasakan matanya berkunang-kunang dan dadanya sesat. Tapi tiba-tiba tekanan yang kuat itu berkurang maka memergunakan kesempatan ini buat melompat ke samping. Pusan Hoa Tong tak mendesak lebih jauh. Sekarang kau beritahukan nama ayah dan ibumu bentak Pusan Hoa Tong Bengis. Tadi kau lihat, jika aku ingin membinasakan dirimu sama mudahnya seperti aku membalik telapak tanganku Bialan berdiri dengan muka yang pucat, hatinya berdebar keras, jaris tadi ia hampir terluka atau terbinasa di tangan si pendeta. Hatinya masih tergoncang dan ia mengeluarkan keringat dingin tapi gadis itu tak memperlihatkan kekagetannya itu, berusaha membawakan sikap seperti biasa saja. Hempusan Hoa Tong tertawa dingin. Jika kau tetap berlambat-lambat, terpaksa aku akan turunkan tangan keras Bialan tertawa. Ia membawa sikap lincah, sama sekali berubah dengan sikapnya yang tadi, tampaknya ia jadi riang, ia juga bilang, Taisu ternyata kepandaianmu hebat sekali. Maafkan keponakanmu yang kurang ajar ini malah setelah berkata begitu, Bialan merangkapkan serasang tangannya. Dia menjurah memberi hormat. Kaget si pendeta. Dia tidak menyangka akan perubahan si gadis, yang jadi periang dan manis. Tapi dia pun jadi girang juga melihat perubahan sikap si gadis. Bukankah dengan demikian berarti dia akan lebih mudah mempengaruhi gadis ini? Bukankah orang demikian cantik dan muda? Ya, aku maafkan kata si pendeta kemudian sambil tersenyum. Berkurang sikap bengisnya. Sekarang coba kau beritahukan nama ayah dan ibumu. Mungkin juga mereka itu sahabat-sahabatku. Untung saja kau belum melukai dirimu. Bukankah jika terjadi demikian di mana aku telah melukai kau, lalu baru ku ketahui kau adalah gadisnya teman-temanku, maka hal ini akan membuat aku tidak enak seumur hidup. Bialan tertawa. Ia bilang lagi, sebenarnya Taisu, tadi aku yang muda telah berlaku kurang ajar. Dengan ini sebenarnya membuatku sungguh tidak enak hati walaupun Taisu telah memaafkan setelah berkata begitu, si gadis melangkah dekat. Tentang nama orang tuaku itu adalah waktu si gadis berkata sampai di situ, justru ia sudah datang dekat. Sedangkan Pusan Hoa Tong mengawasi dengan sikap ingin mengetahui nama orang tua si gadis. Dikala berkata sampai di situlah, Bialan mendadak menyerang dengan jari telunjuknya, dia menotok dengan cepat sekali. Totokan itu dilakukan sangat tiba-tiba sekali, juga jaraknya memang sangat dekat sekali. Pusan Hoa Tong tengah mencurahkan seluruh perhatiannya pada perkataan si gadis, yang dilihatnya hendak memberitahukan nama ayah dan ibunya. Justru dia diserang, dia kaget dan hendak mengelakan. Dia memang tidak menjadi gugup, cuma saja, gerakan yang dilakukannya terlambat sekali. Dengan begitu, dia terhuyung, karena jalan darah yang huihiatnya kena tersentuh juga, walaupun tidak keseluruhannya. Itu telah cukup membuat tubuh si pendeta akan terpelanting. Untung saja Pusan Hoa Tong memang memiliki Sien Kang yang kuat, dengan begitu segera ia bisa mengempos semangatnya. Ia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, buat membuka sendiri totokan si gadis. Dengan demikian ia tak perlu sampai terpelanting bukan main murkanya Pusan Hoa Tong. Begitu ia bisa berdiri lagi, segera ia melompat, ia menghantam dengan kedua tangannya. Itulah pukulan yang kuat sekali, yang mengandung kematian. Jika memang pukulan itu mengenai sasarannya, niscaya akan membuat si gadis terpukul binasa di saat itu juga. Tapi Bielan sendiri memang telah bersiap-siap. Dia sangat menyesal, mengapa ia menotok dengan mempergunakan ilmu Yetiang Chie yaitu menotok dengan jari tunggal yang sakti, jaraknya pun dekat sekali, ia pun memang telah menyerang dengan keram membokong, dengan tiba-tiba sekali namun masih gagal. Ia begitu melihat si pendeta tak kerubuh, si gadis sudah melompat ke belakang. Dengan demikian ia berhasil menghindarkan dari hantaman si pendeta, karena ia melihat datangnya tangan Pusan Hoa Tong, segera melompat lagi. Pusan Hoa Tong yang dibokong seperti itu jadi murka bukan main, mana mau ia melepaskan gadis ini, melihat pukulannya jatuh di tempat kosong dia membarengi menghantam lagi. Malah sekali ini beruntun beberapa kali. Bialan tetap mengandalkan kelincahannya buat menghindarkan diri kesana kemari. Pusan Hoa Tong semakin gesit, serangannya semakin gencar. Bialan mengeluh juga di dalam hatinya. Ia tahu jika keadaan seperti ini berlangsung terus, niscaya akhirnya dia bisa bercelaka di tangan Pusan Hoa Tong. Tahan dulu Taisu katanya dengan suara teriakan yang nyaring sekali, tahan dulu tahan dulu, apa bentak si pendeta sengit? Monyet kecil tidak tahu mampus, apakah kau kira bisa menipu loceng lagi buat kedua kalinya? Tadi ada yang hendak boampu bicarakan teriak Bialan nyaring, dia juga mengelakkan serangan si pendeta. Kau ingin mengatakan apa? Hentikan dulu serangan Taisu Pusan Hoa Tong ragu-ragu tapi walaupun demikian, tetap saja ia merangsak maju mendesak si gadis. Apakah Taisu tidak mau mendengarkan dulu kata-kata boampu tanya Bialan tetap suaranya nyaring? Dia bicara seperti itu buat mempengaruhi si pendeta. Pusan Hoa Tong tidak menjawab, dia benar-benar ragu dan telah menyerang terus dengan cepat dan kuat. Dia tidak mau kalau sampai harus tertipu lagi tapi Bialan terus juga berseru nyaring meminta si pendeta mendengar dulu kata-katanya. Setelah Bialan berteriak beberapa kali, akhirnya si pendeta menahan tangannya juga. Nah, katakanlah apa yang ingin kau katakan bentak Pusan Hoa Tong, tapi ingat jika kau main gila hendak mempermainkan aku, hem, hem, loceng akan turunkan tangan kematian buat kau waktu bilang begitu. Mertusi pendeta menatap tajam sekali, wajahnya juga sangat bengis. Bialan tersenyum. Boampu ingin memberitahukan bahwa tadi Boampu cuma ingin mencoba apakah memang benar-benar ilmu Boampu belum ada artinya. Sengaja Boampu menyerang Taisu, untuk mengetahui hal itu dan memang kenyataannya ilmu Boampu belum berarti apa-apa karena Taisu sangat liahai sekali, si pendeta memandang ragu-ragu. Benarkah itu tanyanya? Benar Taisu kau bukan sedang main gila? Mana berani Boampu main gila terhadap Lociampu kata si gadis tertawa. Sedangkan otak Bialan sendiri sebetulnya saat itu tengah bekerja keras. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar, untuk dapat melepaskan diri dari si pendeta. Karena dari itu dia tidak hentinya sengaja mengulurkan waktu. Ia mengetahui, jika si pendeta menyerang terus-menerus, niscaya ia akan kewalahan dan juga akan membuat akhirnya rubuh tanpa daya. Karena memang kepandaian si gadis masih berada di sebelah bawah kepandaian pendeta itu. Sekarang sebutkan siapa nama ayah dan ibumu itu bentak Pusan Hoatong. Nama orang tua Boampu adalah Kim Ie dan Lusian kata Bialan berbohong. Metu si pendeta mencilak. Walaupun dia tidak yakin si gadis berbohong, namun hati ciliknya merasakan bahwa nama itu adalah nama yang asal sebut saja oleh si gadis. Hem, bocah. Kau ternyata mau main gila lagi kata Pusan Hoatong sambil melangkah maju. Hati Bialan tercekat. Dia tak menyangka bahwa si pendeta bisa mengendus dia berdusta. Sungguh taisu. Boampu telah berbicara dari hal yang sebenarnya bohong sungguh taisu. Hem, sudahlah. Aku pun tidak perlu lagi mengetahui nama orang tuamu. Terpenting kau harus loceng tawan bentak Pusan Hoatong melangkah maju dan bersiap-siap hendak menyerang lagi kepada Bialan. Memang Pusan Hoatong telah berpikir, adalah lebih baik dia mebekuk dulu gadis ini, urusan belakangan. Bukankah si gadis sangat cantik? Bialan mengeluh, dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya yang tidak kecil satu. Kalau memang sampai terjatuh ke dalam tangan Pusan Hoatong, akan habis dayanya. Terlebih lagi jika ia telah tertawan dan dalam keadaan tertotok, selanjutnya ia akan kehilangan kesempatan. Tunggu dulu taisu teriak Bialan. Pusan Hoatong tertawa dingin. Hem, apalagi tanyanya sinis. Tunggu, Bu Ampue ingin membicarakan sesuatu lagi loceng sudah tidak perlu lagi tapi dengarlah dulu, taisu hem, kau bocah licik, tidak perlu dibiarkan mengoceh terus kata Pusan Hoatong. Tapi tadi taisu ingin mengetahui siapa orang tuaku, bukan? Mereka tadi aku sengaja menyebutkan nama samaran mereka jika tengah merantau. Aku tidak bohong. Hem, taisu tidak menanti aku bicara habis, kau sudah memotong dan menyebut aku telah mendustaimu hem, benarkah itu si pendeta jadi ragu-ragu kembali menahan langkah kakinya. Benar taisu nah, sebutkan, siapa orang tuamu mereka adalah orang-orang ternama di dalam kalangan rimba persilatan aku tahu. Kau memiliki kepandayan yang lumayan, tentu kedua orang tuamu itu orang ternama kata Pusan Hoatong tidak sabar. Bialan melirik ke arah pedangnya yang menggelepak di lantai yang terpisah tidak jauh darinya. Memang sejak tadi dia bicara sambil mundur mendekati pedangnya itu, sekarang dia pun menggeser kakinya, dia bilang lagi, mereka terkenal sebagai pasangan pendekar yang sangat disedani orang-orang. Kengowa aku tidak perlu dengan ocehan seperti itu bentak Pusan Hoatong, sebutkan saja siapa nama orang tuamu mendadak si pendeta melihat pedang si gadis dan dia melihat gerakan Bialan yang hendak meraih pedangnya. Tunggu, jangan kau mimpi bisa mengambil pedangmu itu bentak Pusan Hoatong setelah menyadari apa yang akan terjadi dan ingin dilakukan oleh Bialan. Sambil membentak begitu dia juga mengibas dengan lengan jubahnya. Dari lengan jubahnya meluncur angin yang dasyat menyambar ke arah pedang. Sebetulnya si gadis hampir saja berhasil meraih pedang itu. Ia tidak memperdulikan teriakan si pendeta, karena dia meneruskan mengulurkan tangannya buat meraih pedang itu. Dan ia memang girang sebab pedang itu hampir saja kena diraihnya cuma kagetnya ia merasakan berkesiuran angin yang kuat sekali. Pedangnya yang menggeletak di lantai telah kena disampok oleh angin lengan jubah si pendeta. Pedang itu terpental sampai dua tombak lebih dari tempatnya. Bialan mengeluh. Pusan Hoatong tertawa bergelak. Bocah. Ternyata memang kau tidak boleh dipercaya kata si pendeta sambil melangkah lebar buat mendekati Bialan. Kau licik sekali tidak bisa aku membiarkan kau tetap bebas, karena kau cukup berbahaya. Tunggu tai suhem, kau terima ini. Pusan Hoatong tidak memperdulikan kata-kata si gadis. Rupanya dia sudah menghantam dengan tangan kanannya. Hati si gadis mendongkol, dia merasakan sambaran angin yang kuat sekali. Dia menjejakan kakinya. Tubuhnya melesat ke tengah udara buat menghindarkan diri dari serangan Pusan Hoatong. Akan tetapi semangat si gadis jadi terbang dari tubuhnya. Dia kaget tidak terkira. Sebab di saat tubuhnya sedang berada di tengah udara, tenaga serangan Pusan Hoatong seperti bisa berpindah tempat dan tahu-tahu telah naik ke atas dan menyambar kepada Bialan. Bialan tengah berada di tengah udara, karena dari itu tidak leluasa dia bisa mengelakkan diri dari sambaran tenaga serangan itu. Namun dia memang telah terdidik baik oleh ayah, ibu, kakek maupun neneknya. Segera juga dia berputar dengan lincah di tengah udara. Dia tidak menjadi gugup. Kemudian dia menepuk dengan telapak tangannya. Tenaga tepukannya itu menangkis tenaga serangan Pusan Hoatong. Dan tangkisan dari dua tenaga yang saling bentur itu membuat tubuh si gadis terpental keras sebab memang Bialan meminjam tenaga benturan tersebut. Tubuhnya telah meluncur turun dan hinggap di lantai dengan cepat sekali. Saat itu tampak Pusan Hoatong tercengang menyaksikan hebatnya gadis itu mengelakkan dan menghindarkan diri dari ancaman tenaga dalamnya. Ia melihat, ilmu dan kera yang dipergunakan si gadis bukan ilmu sembarangan. Karena dari itu, dia jadi teringat seseorang yang ilmunya serupa dengan itu. Tapi ia ragu-ragu apakah gadis ini memang ada hubungannya dengan orang itu, Bialan berdiri di tanah, segera ia tertawa dengan sikap yang ngeriang sekali. Walaupun hatinya tadi ciut karena nyaris dia terluka berat di tangan si pendeta, toh dia bisa menutupi keterkejutannya, karena itu dia telah tertawa dengan sikap yang ngeriang. Taisu, kau terlalu keras untuk main-main dengan ku katanya menegur. Namun sikapnya sangat jenaka sekali. Muka Pusan Hoatong merah padam. Dia mengawasi mendelik kepada si gadis itu. Hem, terlalu keras tanyanya. Ya apa yang keras dan sambil bertanya begitu Pusan Hoatong tertawa dingin. Sikap Taisu kau bocah yang terlalu keras kepala, tidak. Justru aku hanya ingin mengajak Taisu main-main kata Bialan. Mengajak loceng main-main tanya Pusan Hoatong, sikapnya seketika berubah, tidak bengis seperti tadi dan berubah menjadi manis. Ya mengangguk Bialan. Baik. Jika memang kau ingin bersahabat dengan loceng, maka loceng juga tak keberatan bersahabat denganmu kata si pendeta cepat. Hati Bialan muak dan mendongkol bukan main pada pendeta ini, tapi ia membawa sikap seakan-akan ia girang. Benarkah Taisu waktu bertanya begitu Bialan sengaja tertawa. Pusan Hoatong mengangguk. Benar. Dan kita bersahabat si gadis cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada si pendeta. Terima kasih atas kebaikan Taisu yang mau bersahabat denganku katanya. Ya, memang ada baiknya jika bersahabat kata Pusan Hoatong, girang bukan main, sedangkan di dalam hatinya ia berpikir, Gadis ini tampaknya liar sekali, akan tetapi aku pasti bisa menghadapinya, dan juga bayarlah sekarang aku sengaja mengajak ia bersahabat sedangkan Bialan sudah bertanya lagi, apakah aku boleh mengambil pedangku silahkan terima kasih Taisu gesit sekali si gadis melompat mengambil pedangnya. Pelayan dia dan para tamu yang menyaksikan semua itu jadi menghuatirkan keselamatan si gadis. Mereka mengetahui siapa itu Pusan Hoatong. Tapi mereka tidak berdaya apa-apa. Pusan Hoatong bilang, apakah sekarang kau mau pergi melihat-lihat kuil loceng jadi Taisu mesih tetap akan mendesak padaku agar memberikan derma oh, tidak. Sekarang loceng tidak jadi meminta derma, hanya sebagai sahabat ingin memperlihatkan kuil loceng kepada kau nona. Karena loceng akan memperlihatkan bagaimana rencana loceng memperbaiki kuil itu kelak, Bialan berpikir di dalam hatinya, hem, kau ingin menjebakku, lihat saja nanti walaupun berpikir begitu, Bialan pura-pura memperlihatkan sikap gembira. Bahkan seperti seorang anak yang kegirangan memperoleh hadiah, dia melompat-lompat sambil katanya, sungguh mengembirakan sekali. Sungguh mengembirakan sekali ya Pusan Hoatong mengangguk, jika memang nona bersedia ikut denganku untuk melihat-lihat kuil loceng, betapa hal itu sangat mengembirakan sekali, si gadis mengangguk. Tentu saja aku mau pergi melihatnya syukurlah kalau begitu. Mari sekarang kita berangkat ajak si pendeta. Tunggu dulu, aku belum lagi membereskan pakaian ku kata si gadis. Biarkan saja, bukankah kau akan kembali kemari nona kata Pusan Hoatong. Tidak. Aku bermaksud setelah melihat-lihat kuil Taisu, aku akan meneruskan perjalanan baiklah kalau begitu, tunggu sebentar Taisu, aku akan segera kembali kemari. Tapi kau jangan meninggalkan aku. Tidak lama kata Bielan pura-pura memperlihatkan sikap gerang bukan main. Pusan Hoatong mengangguk. Ya, jangan lama-lama si gadis berlari pergi ke kamarnya. Tapi begitu si gadis menutup pintu kamarnya seketika timbul kecurigaan di hati Pusan Hoatong. Tidakkah bisa saja terjadi si gadis melarikan diri lewat jendela kamarnya karena dari itu si pendeta cepat-cepat menghampiri pintu kamar si gadis sepi sekali tidak terdengar suara apapun. Nona panggilnya. Tidak ada jawaban. Nona panggilnya lebih keras, malah telah mengetuk pintu kamar itu. Tetapi sama sekali tidak memperoleh jawaban. Hati Pusan Hoatong semakin curiga, akhirnya telah mendorong pintu kamar itu. Terkunci dari dalam. Kecurigaannya semakin besar. Nona, mari kita berangkat panggilnya lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Tidak ayah lagi Pusan Hoatong menghantam pintu itu dengan tangan kanannya. Berak daun pintu menjeblak terbuka lebar, kamar itu telah kosong. Bukan main gusarnya si pendeta, dia melihat daun jendela terbuka. Udara menghembus masuk ke dalam kamar. Gesit sekali tubuh si pendeta melompat ke jendela, dia sudah segera bisa menduga, gadis itu memang melarikan diri lewat jendela kamar tapi dia belum tentu pergi jauh. Tanpa membuang waktu Pusan Hoatong melesat keluar dari jendela kamar itu. Tubuhnya lincah sekali, melompat ke atas genting. Di kejauhan masih sempat dilihatnya si gadis yang tengah berlari-lari di atas genting rumah penduduk menuju ke arah selatan. Dengan mengempos semangatnya, dia mengejarnya. Memang Pusan Hoatong memiliki kepandayan yang sangat tinggi, maka dia dapat mengejar dengan cepat sekali. Tapi si gadis juga tidak mau menyerah begitu saja, sebab waktu dia mengetahui si pendeta mengejarnya, dia juga mengempos semangatnya, dia berlari sekuat tenaganya. Hem, bocah. Mau lari kemana kau berseru Pusan Hoatong gesit, dia mengejar terus dengan cepat. Demikianlah, dua orang itu saling kejar-mengejar, cuma saja lama-kelamaan si gadis melihat jarak pisah mereka semakin dekat juga. Jika kejar-mengejar itu berlangsung lebih lama lagi, niscaya akhirnya Bielan akan terkejar juga oleh Pusan Hoatong. Sedangkan Pusan Hoatong menambah tenaganya mengempos untuk berlari lebih cepat, karena dia tidak mau kehilangan calon mangsanya itu. Bielan sendiri sambil berlari cepat berpikir keras untuk mencari akal buat meloloskan diri dari kejaran si pendeta itu, yang diduganya bukanlah seorang pendeta baik tapi justru kepandaian Pusan Hoatong memang sangat tinggi, sulit sekali meloloskan diri. Kesempatan buat dapat meloloskan diri memang tampaknya tidak mungkin. Akhirnya, ketika Bielan telah berlari sekian lama, dia melihat ke bawah. Lorong yang berliku-liku, dia segera melompat turun tanpa pikir panjang lagi. Waktu itu Pusan Hoatong sudah datang dekat malah sambil membentak, mau kemana kau bocah busuk Pusan Hoatong tidak buang waktu melompat turun juga, buat mengejar si gadis. Bielan sengaja berlari menikung ke sana kemari tidak hentinya. Kebetulan sekali jalan itu memang memiliki banyak lorong yang berliku-liku, dengan demikian membawa keuntungan juga buat Bielan. Sebab si pendeta tidak bisa mengejar terlalu cepat. Dia khawatir salah memotong jalan yang dilaluinya. Jarak mereka tetap tidak dekat. Waktu itu mendadak Bielan melihat di sebelah ada tikungan empat. Dia melihat seorang pengemis tua yang tengah duduk rebah di jalan. Tampaknya dia lemah sekali. Cepat-cepat si gadis menghampiri. Lopeh panggil si gadis membangunkan pengemis itu. Aku ingin minta tolong padamu pengemis itu membuka matanya, mengedip-ngedipkan matanya, tanyanya, Nona mau minta tolong apa kalau nanti ada pendeta yang datang kemari bertanya padamu. Lopeh, aku mengambil jalan kemana? Kau bilang aku ke kanan baik si pengemis mengangguk. Tanpa membuang waktu lagi Bielan menikung ke kiri. Ia berlari sekuat tenaganya. Benar saja. Tak lama kemudian Pusan Hoa Tong pun tiba di tempat itu. Dia tak melihat bayangan si gadis, cuma melihat si pengemis yang rebah terbatuk-batuk di tepi jalan. Tanpa membuang waktu ia mendekati si pengemis. Hei jembel, kau lihat seorang gadis lewat di sini tanya Pusan Hoa Tong kasar sekali, mukanya bengis. Pengemis itu menoleh, tampaknya ia mengantuk sekali. Tai Su tanya apa tanyanya. Kau tuli? Melihat ada gadis yang lewat di jalan ini atau tidak? Bentak Pusan Hoa Tong, oh ya. Ya. Ia mengambil jalan ke kanan, menyahuti si pengemis. Kesana Pusan Hoa Tong mengawasi mendelik pada si pengemis. Kau tidak membohong? Oh ha ha tidak. Tentu saja tidak Pusan Hoa Tong segera berlari akan berbelok ke kanan, tapi waktu ia melewati sisi si pengemis, justru ia merasakan ada sesuatu yang menggaet kakinya. Karena tak menyangka akan terjadi hal seperti itu, ia kaget bukan main, ia keserimpet. Untung saja Pusan Hoa Tong memang memiliki ginkeng yang tinggi, sehingga cepat ia bisa menguasai keseimbangan tubuhnya, ia tak sampai terjerembap. Waktu ia menoleh, dilihatnya si pengemis menyender dengan memejamkan matanya, seakan tak terjadi apa-apa. Kaki si pengemis itulah yang terlonjor, dan Pusan Hoa Tong gusar bukan main. Kalau ia tak ingat si gadis yang tengah dikejarnya akan hilang jejaknya, jika ia berlama-lama di situ, ia tentu akan menghajar si pengemis. Namun ia cuma mendengu saja, kemudian ia telah berlari lagi. Cuma saja baru beberapa langkah, dari arah belakangnya menyambar angin yang kuat sekali, angin serangan. Si pendeta jadi heran dan kaget, ia menyempok ke belakang, ia juga telah memutar tubuhnya. Segera juga ia melihat si pengemis tengah melompat akan duduk menyender lagi. Seketika ia tersadar, bahwa yang telah menyerangnya adalah si pengemis. Pusan Hoa Tong merasakan dadanya seakan ingin meledak karena hawa amarah yang tak kepalang. Ia tak mengatakan apapun juga telah melompat ke arah si pengemis, telapak tangannya meluncur cepat akan menghantam kepala si pengemis. Si pengemis melihat menyambarnya telapak tangan si pendeta jadi berseru, Hei! Hei! Apa-apaan ini tapi dia menyempok dengan tangan kanannya. Plak tangan si pendeta tertangkis. Itulah tangkisan yang dilakukannya seakan juga tidak disengaja. Kesudahannya Pusan Hoa Tong kaget tidak terkira. Memang pengemis itu seakan juga menggerakkan tangannya perlahan sekali, seperti tidak sengaja menangkis pukulan yang dilakukan Pusan Hoa Tong. Namun kenyataan yang ada tangkisan si pengemis bukanlah kibasan tangan yang perlahan, karena tenaga tangkisan itu kuat sekali, membuat tubuh Pusan Hoa Tong terhoyung ke belakang. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Untung saja Pusan Hoa Tong masih sempat buat mengerahkan tenaga ginkeng pada kuda-kuda kedua kakinya, dia bisa mempertahankan dirinya tidak sampai terguling. Si pengemis tetap membawa sikap tidak acuh, dia tetap berbah. Malah dia menguap. Hem, kau rupanya hendak mempermainkan loceng bentak Pusan Hoa Tong sengit. Pengemis itu menguap lagi. Ada apa? Tai Su tanyanya sikap dan mimik wajahnya memperlihatkan seakan juga memang dia tengah terheran-heran dan seperti tidak mengetahui apa yang terjadi tadi. Pusan Hoa Tong tidak banyak bicara lagi. Tahu-tahu tubuhnya melesat cepat sekali, sepasang tangannya bergerak menyambar kepada si pengemis. Berdiri bentak Pusan Hoa Tong, begitu dia bisa mencengkeram sepasang tangan si pengemis, dengan membungkukun tubuhnya, dia bermaksud menggetak buat mengangkat naik tubuh si pengemis. Tapi, Pusan Hoa Tong tidak berhasil. Pengemis itu tetap saja rebah diam, tidak terangkat sedikitpun juga, walaupun Pusan Hoa Tong telah mengangkat kuat sekali. Mengapa aku si pengemis tua yang sudah mau mampus disuruh berdiri oleh Tai Su? Tanya si pengemis seperti juga terheran-heran memandang kepada Pusan Hoa Tong dengan matu yang dibuka lebar-lebar. Tidak kepala murkanya Pusan Hoa Tong tapi ia pun kaget tak terkira. Dia segera menyadari pengemis ini seorang ahli dan jago silat yang mahir sekali sin keng atau tenaga dalamnya, karena diangkat seperti itu, masih saja tubuhnya tak bergerak. Dan juga, yang membuat Pusan Hoa Tong tambah kaget, karena tahu-tahu telapak tangannya pedis sekali. Seperti juga dari tangan si pengemis mengeluarkan uap yang panas bukan main, sehingga uap panas itu mau menyelusup ke dalam telapak tangan si pendeta. Biarpun Pusan Hoa Tong sudah mengerahkan sin kengnya buat melawan uap yang panas itu, menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada telapak tangannya, namun ia gagal. Dan ia merasakan betapa telapak tangannya tambah nyeri. Terpaksa sekali ia melepaskan cekalannya malah ia berseru kaget, begitu panasnya pergelangan tangan si pengemis yang dicekalnya. Si pengemis mengangkat kepalanya. Mengapa Taisu tanyanya? Pusan Hoa Tong tidak segera menjawab, aduh pergelanganku sampai sakit dicengkeram oleh Taisu kata si pengemis lagi sambil mengusap-usap pergelangan tangannya. Pusan Hoa Tong sendiri heran. Tapi dia semakin waspada, karena dia yakin bahwa pengemis ini bukan orang sembarangan. Kepandainya tinggi sekali, walaupun sikapnya seperti orang yang tolol dan bodoh tidak mengerti persoalan. Tadi Pusan Hoa Tong memang telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kelima jari tangannya, dia meremasnya, namun dia gagal buat meremukan tulang pergelangan tangan si pengemis. Jika memang seseorang yang berkepandaian tanggung-tanggung, begitu diremas tulang pergelangan tangannya oleh kekuatan seperti yang dipergunakan Pusan Hoa Tong niscaya tulang pergelangan tangannya itu akan remuk hancur. Tapi kenyataan pengemis itu tidak kurang suatu apapun juga. Tapi Pusan Hoa Tong ketika tersadar bahwa pengemis ini pasti memang hendak mempermainkan dan melindungi calon mangsanya. Tentu si gadis telah pergi entah kemana dan pengemis ini yang berusaha membendungnya agar ia tidak bisa mengejar terus gadis itu. Teringat akan hal ini, seketika Pusan Hoa Tong merubah keputusannya. Dia tidak mau melayani si pengemis lebih jauh, selain memang orang sangat liahai dan sulit buat dirubuhkan dan diakwatir akan kehilangan jejak calon mangsanya. Maka dia berkata bengis, nanti loceng akan datang mencarimu buat memperhitungkan semua ini setelah berkata begitu, tanpa menantikan jawaban si pengemis, Pusan Hoa Tong sudah memutar tubuhnya. Dia bermaksud meninggalkan si pengemis, ia ingin mengejar terus calon mangsanya, Bielan. Tapi, baru saja ia memutar tubuhnya ia mendengar suara si pengemis, Mau ke mana taisu? Mari taisu temani aku untuk mencatur sambil berkata begitu, tangan si pengemis telah bergerak. Maka Pusan Hoa Tong seketika mendengar sambaran angin yang tajam. Dia mandek dan mengibaskan tangannya. Tapi dia cuma bisa menyambuti dua butir batu yang ditimpuk pengemis. Kemudian menyambar lagi angin yang tajam. Pusan Hoa Tong bukan main mendungkolnya. Dia menyampok lagi ke belakang. Tiga butir batu telah kena disampoknya. Demikianlah, Pusan Hoa Tong jadi gagal buat meninggalkan tempat itu dan si pengemis. Bukan main murkanya Pusan Hoa Tong. Ia membentak bengis dan batal buat pergi. Melainkan tubuhnya melesat sangat cepat sekali dan menghantam dengan sepasang tangannya. Sekali ini, Pusan Hoa Tong benar-benar sudah tidak bisa menahan diri. Apa yang dilakukan Pusan Hoa Tong kali ini tidak bisa diremahkan oleh si pengemis. Itulah serangan yang disertai tenaga dalam yang dasyat sekali dengan demikian. Si pengemis juga tidak bisa berdiam diri, sebab dia segera melesat bangun berdiri. Dia bukan cuma melompat berdiri. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, dia melompat lagi ke belakang satu tombak lebih. Pukulan Pusan Hoa Tong jatuh di tempat kosong, menambah penasaran si pendeta. Kau harus mampus di tangan loceng teriak Pusan Hoa Tong yang sudah bisa mempertahankan kemarahan hatinya. Dia marah karena si pengemis menghalanginya, berarti dia telah kehilangan kesempatannya, buat menangkap calon mangsanya, yaitu Biyelan. Di samping itu, dia telah mempermainkannya terus, menambah rasa penasarannya. Maka dia telah menyerang tidak tanggung-tanggung. Tenaga dalam yang dipergunakannya sangat kuat sekali. Dia telah mengempos sebagian besar tenaga Sin Kang-nya, buat menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan. Cuma saja, dasarnya si pengemis memang memiliki Sin Kang dan Gin Kang yang mahir. Di samping dia selalu dapat bergerak gesit sekali juga si pengemis dapat saja buat menghindarkan dan memunahkan tenaga serangan Pusan Hoa Tong. Tiga kali Pusan Hoa Tong mendesak si pengemis namun tetap saja gagal. Pengemis itu pun tidak mau tinggal diam karena tubuhnya tampak berkelebat-kelebat dengan lincah sekali. Pusan Hoa Tong yang dikelilingi si pengemis jadi berdiam diri, mengawasi saja dengan metu yang mencil tajam serta bengis. Pengemis itu bergerak sangat lincah sekali sehingga tubuhnya yang berputar-putar mengelilingi Pusan Hoa Tong, saking cepatnya, dia seperti jadi beberapa orang pengemis yang terus mengelilingi Pusan Hoa Tong. Si pendeta berdiam tidak segera menyerang karena buat sementara waktu itu dia jadi tidak mengetahui arah sasaran yang tetap. Dia tidak mau menyerang sembelarangan lagi. Diam-diam ia telah memusatkan kekuatan tenaga dalamnya yang disalurkan pada kedua telapak tangannya. Dia bersiap-siap akan mempergunakannya begitu juga dia melihat ada kesempatan tersebut. Namun tetap saja yang mengelilinginya adalah bayangan tubuh si pengemis. Pusan Hoa Tong memasang pendengarannya. Ia memiliki pendengaran yang tajam, karena dari itu, ia dapat mendengarkan dengan baik. Dan akhirnya ia mengetahui ke arah mana berputarnya si pengemis, dengan mengandalkan pendengarannya, mendengarkan desir angin yang berkesiuran akibat berputarnya tubuh si pengemis. Pusan Hoa Tong mulai dapat menangkap di arah mana, pengemis itu berada. Maka setelah yakin, mendadak sekali ia membentak dibarengi dengan sepasang tangannya yang menghwantam. Kali ini ia memukul kuat sekali, angin pukulan itu berkesiuran dasyat bukan main pengemis itu tertawa. Bagus! Ternyata Taisu memang pandai bermain catur katanya. Itulah ajakan. Dan pengemis itu bukan berkelit, ia masih tetap berputar, cuma saja pukulan yang dilakukan Pusan Hoa Tong, ditangkisnya dengan kuat. Tenaga tangkisan yang dilakukannya juga tak kalah kuatnya dibandingkan dengan tenaga serangan Pusan Hoa Tong. Duk tangan Pusan Hoa Tong dengan tangan si pengemis saling bentur. Dan benturan tersebut membuat tubuh mereka masing-masing tergetar keras. Pusan Hoa Tong tidak sampai di situ saja, dia menghantam lagi. Dua kali beruntun. Dan si pengemis juga beruntun menangkis dengan keras lawan keras. Terdengar beruntun dua kali benturan yang keras, tubuh mereka jadi berhadapan. Si pengemis tidak berputar lagi. Siapa kau sebenarnya, pengemis busuk bentak Pusan Hoa Tong sambil mengawasi dengan mat mendelik garang, mengandung hawa pembunuhan. Pengemis itu tetap membawa sikap yang tenang, dia tertawa. Kau ingin mengetahui siapa aku, Taisu? Akulah si tukang pukul kepala gundul kata si pengemis. Dada Pusan Hoa Tong seperti mau meledak. Sekarang mari kita main catur lagi belum lagi Pusan Hoa Tong membentak. Justeru si pengemis yang tampaknya senang mempermainkan si pendeta, telah menghantam. Sekali ini dia tidak main-main karena dialah yang menghantam si pendeta. Dia telah membiarkan Pusan Hoa Tong mendesaknya seperti tadi. Jika tadi memang dia cuma mengelak maupun juga cuma menangkis memunahkan serangan yang dilakukan Pusan Hoa Tong. Justeru sekarang ini dia yang mendesak Pusan Hoa Tong, sekaligus dia telah menghantam sampai enam-tujuh kali. Pukulan yang dilakukannya begitu kuat dan dasyat. Dan telah membuat Pusan Hoa Tong jadi sibuk buat mengelakkan diri. Benar-benar Pusan Hoa Tong bisa melihat bahwa si pengemis memang sebenarnya, bukanlah orang sembarangan. Kepandainya sangat hebat. Dan berarti dia tidak boleh memandang remeh dan memperlakukan sembarangan. Berulang kali dia mengelakkan diri dari serangan yang dilakukan oleh si pengemis. Setelah diserang empat kali dengan desakan yang kuat, maka Pusan Hoa Tong baru memiliki kesempatan buat balas menyerang. Sekali ini dia menyerang dengan dasyat sekali. Dia memang seakan jadi kalap. Tapi pemuda itu mudah sekali menghindarkan pukulan Pusan Hoa Tong. Sambil mengelakkan diri, dia telah berseru, Hai! Hai! Menakutkan sekali. Mengerikan setelah berseru begitu, dia memutar tubuhnya, di tempat kosong dia menjejakan kakinya, dia berlari akan meninggalkan pendeta tersebut. Malah dia masih berseru nyaring, ngeri bukan main jika menghadapi pendeta yang sedang kalap. Sungguh galak. Mengerikan dan dia tertawa bergelak-gelak. Itulah ejekan yang benar-benar menyakitkan hati Pusan Hoa Tong, karena tampaknya memang pengemis tidak memandang sebelah mata padanya dan masih terus juga mempermainkannya. Berang sekali Pusan Hoa Tong mengejarnya. Karena dia jadi penasaran. Belum pernah seumur hidupnya dipermainkan seperti ini. Dengan mengerahkan ginkangnya Pusan Hoa Tong mengejar cepat sekali. Tapi pengemis itu pun berlari gesit luar biasa. Rupanya ginkang pengemis itu mahir bukan main dan sesungguhnya ia ingin mempermainkan si pendeta. Sambil berlari si pengemis berpikir, pendeta ini berkepandaian tinggi, siapakah dia? Tampaknya ia bukan orang sembarangan. Aku harus hati-hati Pusan Hoa Tong, berseru, berhenti. Mari kita main-main, mengapa kau pengecut seperti itu? Atau memang kau hendak lari meloloskan diri setelah berkata begitu? Tangannya diayunkan, ia melemparkan beberapa senjata rahasia yang berbentuk roda bergigi, yang menyambar cepat sekali pada si pengemis. Merasakan sambaran angin yang kuat di belakangnya, segera si pengemis membuang diri bergulingan di tanah. Ia berhasil menghindarkan beberapa senjata rahasia yang tadi menyambar punggungnya. Tiga senjata berbentuk roda bergigi itu menancap dalam sekali di tembok, dengan mengeluarkan suara yang keras. Ambelas, melihat itu si pengemis mengerutkan keningnya. Kalau tadi dia tidak keburu menghindarkan diri dari sambaran senjata rahasia tersebut, bukankah punggungnya akan berlubang sampai ke dada oleh senjata rahasia yang dilemparkan pusan Hoa Tong dengan kekuatan luakang yang dahsyat? Hmm, tampaknya memang dia hendak membunuhku demikianlah pikir si pengemis. Aku harus waspada sekali, karena dia tidak boleh diremahkan, walaupun hatinya terkejut melihat hebatnya tenaga sin keng pusan Hoa Tong, toh si pengemis tidak jari. Dia malah sudah meletik bangun dan berlari lagi dengan dikejar terus oleh pusan Hoa Tong. Tangan pusan Hoa Tong sudah merabah jubahnya, dia bermaksud akan mengulangi lagi menyerang si pengemis dengan senjata rahasianya yang luar biasa itu. Namun belum lagi dia menarik keluar tangannya dari saku jubahnya, dia melihat di depan si pengemis tengah mendatangi seorang pemuda. Masih muda sekali pemuda itu. Dia pun menutupi mukanya dengan kain putih sehingga tidak bisa terlihat jelas wajahnya. Pakainya pun berwarna putih dia tengah mendatangi dengan tenang, dan ketika melihat pengemis yang tengah dikejar-kejar oleh si pendeta, dia mengerutkan alisnya. Dia menahan langkah kakinya, dan berdiri diam. Cepat sekali pengemis itu tiba di hadapan si pemuda yang menutupi mukanya dengan kain putih itu. Ada apa lopeh tanya si pemuda berselubung muka kain putih itu, sabar suaranya. Aduh tolong aku, Kongcu. Tolong aku. Aku dikejar pendeta gila, kata si pengemis. Melua pamarah Pusan Hoatong mendengar kata-kata si pengemis. Dia tiba dengan segera. Pengemis itu segera berputar mengelilingi si pemuda, dikejar terus oleh Pusan Hoatong. Malah, jahilnya si pengemis berulang kali memperlihatkan mimik muka seperti mengejek. Kalap sekali Pusan Hoatong, dia mengejar terus. Aduh, tolong aku, Kongcu. Jangan biarkan aku ditangkap pendeta gila itu berseru si pengemis dengan suara yang nyaring menambah kemurkaan Pusan Hoatong. Karena saking murka dan menganggap dia mengganggunya, sehingga sulit dia menangkap si pengemis segera tangan Pusan Hoatong menghantam pundak si pemuda. Maksudnya membuat si pemuda terpelanting dengan begitu dia bisa menangkap si pengemis. Tapi, begitu tangan si pendeta menyambar, pemuda ini menyampok dengan tangan kirinya perlahan dan tenang sekali. Tapi tangan si pendeta kena disampok keras, dan malah Pusan Hoatong merasa kesakitan. Pusan Hoatong seketika berhenti mengejar si pengemis. Dia mengawasi mendelik pemuda itu. Siapa kau bentak si pendeta? Tenang Taisu, mari kita bicara hem, kau tidak tahu urusan yang sebenarnya bentak Pusan Hoatong bengis. Tapi, marilah kita bicara dulu. Ada persoalan apakah antara Taisu dengan Lopeh itu sambil bertanya demikian. Si pemuda telah menunjuk si pengemis, yang telah duduk di tepi jalan sambil memperlihatkan mimik muka mengejek Pusan Hoatong. Meluap darah Pusan Hoatong. Akan tetapi dia sekarang tidak bisa segera menangkap si pengemis. Dia bersumpah, jika dia bisa membekuk pengemis itu tentu dia akan menghancurkan batok kepalanya untuk melampiaskan kemarahan dan kemendongkolan hatinya. Kau ingin mencampuri urusan kami bentak si pendeta pada orang yang memakai selubung muka itu. Tenang sekali sikap orang itu. Dia memperdengarkan tertawa perlahan. Tidak baik marah-marah seperti itu, Taisu, tenanglah kata orang itu. Sebutkan namamu bentak Pusan Hoatong dengan suara yang bengis. Orang itu mengangguk. Baik, baik. Siawte adalah Kim Loh. Itu saja, Taisu bisa memanggilku dengan sebutan itu saja Kim Loh. Ya aneh sekali nama itu, sampai Pusan Hoatong jadi curiga bahwa orang ini pun tengah mempermainkannya. Benar-benar namamu Kim Loh ia bertanya mengulangi lagi dengan muka bengis. Orang itu mengangguk. Ya benar membenarkan orang itu. Pusan Hoatong mengawasi bengis. Mengapa mukamu tertutup seperti itu? Atau memang kau takut untuk memperlihatkan mukamu tegur Pusan Hoatong sambil terus menatap ke muka orang itu? Pemuda itu yang tak lain memang Kim Loh tertawa-tawar. Ia bilang, belum tiba waktunya. Jika memang telah tiba waktunya, aku akan membuka tutup muka ini hem, dengan menutupi muka seperti itu kau khawatir akan ada orang yang mengenali dirimu. Tentunya kau pernah melakukan sesuatu perbuatan tidak baik walaupun pendeta itu berkata kasar seperti itu, Kim Loh tak jadi gusar. Jangan menduga yang tidak-tidak Taisu katanya sabar. Aku ada kesulitan yang belum dapat diungkapkan sekarang. Hem, sekarang jika memang Taisu mau bicara dengan baik bersama Loh Peh ini, Siao Tentu saja tak berani mencampuri urusan ini pengemis itu terlalu kurang ajar. Aku ingin menghajarnya tapi masih bisa dibicarakan secara baik-baik kata Kim Loh sabar. Bocah. Jika memang kau ingin kepalamu tetap utuh di atas lehermu, maka kau harus cepat-cepat menyingkir kata Pusan Hoatong habis sabar. Kau masih belum terlambat angkat kaki meninggalkan tempat ini walaupun Pusan Hoatong bicara dengan sikap bengis dan keras seperti itu. Itu, tapi diam-diam di hatinya ia berpikir, bocah ini tampaknya lihai, ia memiliki kepandayan yang tidak rendah. Tadi ia menangkis pukulanku, tanganku sakit bukan main, padahal ia menangkis dengan perlahan. Aku tak boleh mencari urusan lagi dengannya, karena bisa repot yang terpenting aku harus mengurus si pengemis karena berpikir seperti itulah, membuat Pusan Hoatong mengambil sikap lebih lunak dan mempersilahkan Kim Loh buat meninggalkan tempat itu. Kim Loh menghela nafas. Tai Su, bukankah tak baik jika mendesak seorang yang sudah tak berdaya tanya Kim Loh lagi? Apa lopeh itu tampaknya sudah tak berdaya kau kejar-kejar, dan kau juga mendesaknya terus, bukankah itu tak baik jadinya Pusan Hoatong tertegun sejenak, namun segera ia tertawa bergelak-gelak. Hahaha tertawanya. Kau tahu apa? Dia memiliki kepandayan yang tidak rendah, justru ia hendak mempermainkan loceng. Nah, sekarang kau minggirlah. Jangan mencampuri urusan loceng, Kim Loh menggeleng. Sayang sekali urusan ini tidak dapat siawia dibiarkan begitu saja. Bagaimana kalau memang nanti sampai lopeh itu terbinasa di tangan Tai Su itu urusan loceng bentak Pusan Hoatong habis sabar? Kim Loh tertawa. Tapi, ini urusan jiwa manusia, Tai Su, katanya dengan yang sabar. Oh, kau terlalu rewel, sambil begitu, tangan kanan Pusan Hoatong diulur buat mendorong Kim Loh. Tapi belum lagi tangan itu sampai pada sasaran, tangannya yang satu telah menjulur panjang akan mencengkeram, tangannya yang kanan telah ditarik pulang. Rupanya memang dia hanya melakukan serangan gertakan belaka buat pertama kalinya, di akuatir orang berkelit. Justru dia menyerang dengan sebenarnya mempergunakan tangan kirinya, yang akan mencengkeram hebat sekali. Waktu itu tampak jelas Kim Loh berdiri tenang di tempatnya. Dia tidak berusaha berkelit dari tangan si pendeta. Dia berdiri dalam saja. Begitu tangan si pendeta sudah dekat, tahu-tahu dah menyentil dengan telunjuknya. Tuk tangan kiri Pusan Hoatong kena disentilnya. Dan Pusan Hoatong menjerit sambil mundur dua langkah. Memang sentilan yang dilakukan si pemuda bukan sentilan sembarangan. Kim Loh menyentil dengan mempergunakan ilmu yang hebat sekali, yaitu Ityang Chie, ilmu yang semula menjadi milik Raja Toan Li, yaitu Toan Chengit Teng Tai Su. Justru akhirnya ilmu itu dapat dipelajari oleh Oaye Hyok Su, yang kemudian mewarisinya kepada Kim Loh. Muka Pusan Hoatong jadi berubah pucat. Siapakah sebenarnya tegurnya dengan suara yang bengis? Pengemis itu yang melihat Kim Loh mempergunakan jurus Ityang Chie dengan mudah sekali, sekali sentil, membuat tubuh si pendeta terhuyung begitu dan serangan yang dilakukan. Pusan Hoatong kena digagalkannya, ikut mengeluarkan seruan tertahan. Metap pengemis itu terbuka lebar-lebar karena memang dia mengenali itulah Ityang Chie. Dia jadi menduga-duga entah siapa orang yang terselubung kain putih itu, yang tampaknya sangat liahai sekali. Kim Loh tampak membungkukan tubuhnya sambil menjurah memberi hormat. Maaf Tai Su, aku telah kesalahan turun tangan katanya sabar, maaf Pusan Hoatong mendengus. Dia tidak bilang apa-apa. Justru di saat orang tengah membungkuk seperti itu, tangan Pusan Hoatong menyambar, akan menarik kain putih penutup muka Kim Loh, dengan gerakan yang cepat sekali. Kim Loh merasakan sambaran angin yang dasyat ke arah mukanya, dia melirik. Dia melihat tangan Pusan Hoatong yang tengah menyambar. Maka dari itu, dia segera menarik tubuhnya ke belakang, kepalanya dimiringkan sedikit. Sambaran tangan Pusan Hoatong tidak berhasil menyambar kain putih muka Kim Loh. Malah, karena sambaran yang gagal waktu tubuhnya doyong ke depan, Kim Loh telah membarungi dengan mendorong perlahan memergunakan tangan kanannya. Duk ketika Pusan Hoatong kena dihantam, sebetulnya Pusan Hoatong melihat menyambarnya tangan Kim Loh. Dia bermaksud menghindarkan diri. Toh dia tidak berhasil. Ketiaknya kena dihantam. Walaupun tidak keras, toh tubuhnya jadi terjungkal ke belakang hampir terpelanting. Dengan muka yang pucat dia mengawasi ke arah Kim Loh penuh dendam dan penasaran. Hem, kalau demikian memang kau bukan ingin jadi orang penengah, kau memihak dan membela pengemis itu? Baik, baik. Kau diberi jalan ke sorga tapi kau memilih jalan ke neraka sambil berkata begitu tubuh Pusan Hoatong segera menerjang, dia beruntun menghantam lima kali. Tadi karena dia tidak bersiap-siap dan memang dia tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Dia tidak berwaspada, itulah sebabnya berulang kali dia telah kena dimakan oleh Kim Loh. Tapi sekarang dia menyerang dengan mengempos semangat murninya, mengerahkan ilmunya yang hebat. Dia bersungguh-sungguh dan hati-hati, dia tengah marah, bisa dibayangkan betapa hebatnya angin pukulan yang dilakukannya. Debu malah telah terbang karena sambaran angin pukulan si pendeta. Si pengemis sendiri mengawasi khawatir kepada si pemuda. Walaupun dia melihat Kim Loh tadi begitu mudah memunahkan serangan Pusan Hoatong dan malah telah berhasil dua kali menyerang Pusan Hoatong, seakan mempermainkan pendeta itu toh tidak urung kali ini jadi mengkhawatirkan keselamatan Kim Loh. Karena dia melihat Kero menyerang dari Pusan Hoatong, bukanlah serangan yang sembarangan. Itulah serangan yang sungguh-sungguh hebat dan mengandung kekuatan yang bisa mematikan. Si pendeta jadi bersiap-siap, jika memang keselamatan jiwa Kim Loh terancam, dia akan segera melompat maju buat membantui dan menolongnya. Tapi Kim Loh ternyata luar biasa, karena ia sangat tenang dapat bergerak lincah sekali. Setiap hantaman Pusan Hoatong diilakannya mudah sekali. Malah Kim Loh masih sempat bilang, Penang Taesu, mari kita bicara baik-baik. Penang Taesu Pusan Hoatong mana bisa mengerti dengan Kero seperti itu. Malah semakin murka, karena dia seperti dipermainkan pemuda tersebut. Setiap serangannya tentu jatuh di tempat kosong. Dengan segera, Pusan Hoatong mengempos semangatnya. Ia menghantam lebih hebat. Malah sekarang dia telah mengeluarkan ilmu andalannya. Jika memang satu kali saja pukulannya bisa jadi mengenai sasaran, jangan harap Kim Loh bisa jadi orang, pasti dia akan terhantam binasa di saat itu juga. Hem, tangan pendeta ini telengah sekali, pikir Kim Loh dalam hati. Melihat kelakuannya, pendeta ini perlu diberi hajaran agar dia tidak meraja lelah lagi karena berpikir seperti itu. Kim Loh juga jadi tak sungkan-sungkan lagi. Jika sebelumnya ia selalu mengelakkan diri dari seorang Pusan Hoatong, malah ia selalu berusaha menghentikan penyerangan si pendeta dengan bujukan-bujukannya, tapi sekarang justeru Kim Loh balas menyerang. Setiap kali ada kesempatan ia tentu mendesak Pusan Hoatong, karena memang ia memiliki kepandayan yang tinggi. Mudah saja ia membalas menyerang, dan membuat Pusan Hoatong semakin mendongkol bukan main. Aneh. Hari ini mengapa aku bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi? Si gadis yang kepandayannya tak rendah. Si pengemis dan sekarang orang bertopeng ini berpikir Pusan Hoatong. Namun jelas ia tak mau mengalah. Ia tak mau mengendurkan serangannya, malah semakin lama serangannya itu, jadi semakin hebat, setiap pukulannya mengandung maut. Suatu kali, karena melihat ia masih tetap tidak berhasil mendesak Kim Loh, walaupun mereka telah melewati seratus jurus lebih akhirnya Pusan Hoatong merabah jubahnya. Dari dalam dia mengeluarkan sebuah pecut besi yang lemas, yang digerakan dengan kuat sekali bunyinya menggeletar sangat dasyat. Pusan Hoatong memang memiliki senjata yang unik ini. Jika dia tidak terdesak dan tidak memerlukan sama sekali, dia tidak akan mencabut keluar senjatanya itu. Dan jarang sekali, dia terpaksa memergunakan cambuknya yang luar biasa itu. Cambuk Pusan Hoatong terbuat dari berbagai macam logam yang sangat baik dan terpilih, yang digabung menjadi satu, diolah menjadi sebatang cambuk yang kuat dan ulet. Cambuk itu lemas, tapi kuat sekali. Pedang mustika tidak sembarangan dapat menebas putus cambuknya tersebut. Dengan mengeluarkan cambuknya itu Pusan Hoatong jadi bertambah lihai. Dan setiap cambuknya selalu mengancam Kim Lo dengan rapat. Kim Lo mula-mula mengelap ke sana kemari dengan gerakan lincah, tapi setelah menyaksikan bahwa cambuk si pendeta memang lihai dia pun segera mengeluarkan serulingnya. Waktu dia mengeluarkan serulingnya, justru cambuk si pendeta tengah menyambar ke arah pahanya. Cepat sekali menurunkan serulingnya dia menyampok. Terjadi benturan antara seruling dengan cambuk si pendeta. Terdengar suaranya nyaring. Hem, kali ini kau harus mampus di tangan loceng mendengus Pusan Hoatong. Dia menyerang terus gencar sekali, cambuknya lihai luar biasa. Tapi Kim Lo tenang. Baiklah Taisu, mari kita main-main katanya segera juga seruling Kim Lo bergerak-gerak lincah. Dan mereka jadi terlibat dalam pertempuran yang seru. Cuma saja, setelah lewat belasan jurus kembali Pusan Hoatong harus diliputi perasaan heran dan kaget. Karena dah menyaksikan ilmu seruling pemuda ini lihai sekali. Walaupun cambuk Pusan Hoatong panjang setombak lebih dan seruling si pemuda cuma beberapa kaki, toh kenyataannya pemuda itu bisa melayani dengan baik. Padahal dengan senjata yang lebih panjang Pusan Hoatong sudah bisa merampas keuntungan tak sedikit. Hanya saja lawannya ini selain lincah, ilmu serulingnya juga sangat lihai. Aneh, siapakah dia? Mengapa ia demikian lihai? Dia pun tak mau memperlihatkan mukanya. Aneh sekali kelakuan orang ini. Hem, aku harus berusaha merubuhkannya setelah berpikir seperti itu. Cambuknya menggeletar keras dan mencambuk berulang kali seruling. Kim Lo berputar-putar sangat lincah. Tubuh pemuda ini pun seperti bayangan belaka, mereka bertempur seru sekali. Dan akhirnya, ketika melihat cambuk Pusan Hoatong menyambar ke pundaknya, Kim Lo segera menerobos maju. Dia bukannya mundur, malah sebaliknya menerjang ke depan. Itulah hal yang tidak disangka-sangka oleh Pusan Hoatong. Juga apa yang dilakukan oleh Kim Lo merupakan perbuatan yang berani sekali, yang sangat berbahaya buat diri pemuda itu sendiri. Cuma saja Kim Lo sudah memiliki perhitungan sendiri. Dia memang sengaja menerjang maju di kalacambuk Pusan Hoatong menyambar ke pundaknya. Di waktu itu serulingnya inilah yang telah menotok tepat pada jalan darah Hie Leong Hiat si pendeta. Begitu tertotok, si pendeta seketika merasa lemas tangan kanannya, sambaran cambuknya jadi terbendung dan berkurang kekuatannya. Tadi melihat seruling Kim Lo menyambar dia kaget dan hendak mengelakan, tapi sudah tidak keburu, sehingga jalan darahnya itu tertotok. Dan dah mundur beberapa langkah. Mereka jadi berdiri berhadapan. Terdengar Kim Lo tertawa sabar. Bagaimana Taisu, apakah ingin diteruskan? Tanya si pemuda. Hem, siapakah sebenarnya bukankah Siawute sudah beritahukan bahwa nama Siawute adalah Kim Lo hem, apakah itu bukan nama samaran? Bukan baiklah. Siapa guru muku kira hal itu tidak perlu kau ketahui muka Pusan Hoatong berubah merah. Hem, suatu saat loceng akan mencarimu. Baiklah, sekarang loceng tidak bisa mengambil batok kepalamu, tapi nanti, hem-hem, hem jadi Taisu masih tetap bersikeras hendak memusuhi diriku. Padahal di antara kita tidak terdapat permusuhan, tapi aku tetap mau menangkap dan membinasakan kau. Lihatlah nanti Pusan Hoatong berkata begitu, karena ia berpikir tidak ada baiknya dia melayani Kim Lo terus. Bukankah dia melihat pemuda itu memang lihai? Jika dia bertempur terus, belum tentu dia bisa memperoleh kemenangan. Kemungkinan dia yang akan kena dirubuhkan oleh pemuda tersebut. Jika memang seandainya dia itu tidak dirubuhkan, poh tenaga dalamnya sudah terhambur dan juga semangatnya sudah terbuang berkurang banyak sekali. Sedangkan di tempat itu masih ada si pengemis. Pengemis itu pun memiliki kepandayan tidak rendah karena dari itu, dia tidak mau menempuh bahaya seperti itu. Dan juga memang dia pun tahu, kalau sampai nanti dia harus melayani si pengemis yang memiliki kepandayan tidak rendah, berarti dia yang akan menderita kerugian. Itulah sebabnya akhirnya dia mengambil keputusan buat menyudahi saja dulu persoalan sampai di situ. Dia akan memanggil kawan-kawannya, dan akan datang lagi mencari si pengemis dan juga mencari si pemuda yang aneh tapi lihai ini. Kim Lo tertawa sambil mengangkat bahunya. Terserah pada Tai Su. Tapi perlu ku jelaskan kepada Tai Su. Alangkah baiknya jika memang Tai Su menyudahi urusan sampai di sini karena di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun juga, bukan Hem mendengus pusan Hoa Tong, dia tidak menjawab. Dia melirik kepada si pengemis sikapnya sangat galak sekali lalu memutar tubuhnya dan berlari menenteng cambuk besinya itu dengan cepat menghilang dari tempat tersebut. Melihat si pendekta telah pergi, si pengemis menghampiri Kim Lo. Dia tertawa. Anak muda, kau lihai sekali pujinya. Kim Lo menoleh. Terdengar ia pun tertawa. Malah dia telah memasukkan serulingnya. Mengapa Lopeh bisa bermusuhan dengan pendekta itu dan dikejar-kejar oleh nyatanya Kim Lo? Pengemis itu tersenyum. Sebetulnya bukan aku yang bertengkar dan bentrok dengannya. Justeru aku menolongi seorang gadis yang meminta kepadaku agar membantunya. Segera juga si pengemis menceritakan apa yang telah dialaminya. Waktu itu Kim Lo mendengarkan dengan hati yang berpikir keras. Apakah bukan si gadis itu adalah Bielan? Tahukah Lopeh, siapa nama gadis itu tanya Kim Lo pada si pengemis. Pengemis itu menggeleng. Dia begitu tergesa-gesa dan memang kami tak saling kenal sebelumnya kata si pengemis. Kim Lo menghela nafas. Kalau demikian, pendeta itu bukan sebangsa pendeta baik-baik. Memang jika diperhatikan, dialah seorang pendeta iblis. Dia mengejar-gejar gadis itu karena dia hendak menawan si gadis, dia hendak menjadikan si gadis sebagai mangsanya. Karena dari itu, dia berusaha untuk memperoleh jejak si gadis, dan merasa murka karena dihalangi oleh Kutahukah Kongcu bahwa di kota ini terjadi kemesuman yang membuat penduduk jadi menderita. Hmm, pendeta itu bersama kawan-kawannya telah meraja lelah. Mereka mengganggu anak dan istri orang, memperkosa gadis-gadis cantik, sehingga banyak gadis-gadis dan istri-istri penduduk yang telah dikirim ke kota lain. Kota ini hampir sama sekali tidak terdapat gadis maupun perempuan yang lumayan cantik. Hmm, keamanan kola ini benar-benar terganggu sekali. Justeru aku baru tiba di sini belum juga satu minggu. Aku mendengar hal itu dan hendak menyelidiki. Menurut pengelihatanku, penjahat-penjahat Jai Hoa Chak tersebut bukan bekerja sendiri. Mereka terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepandayan tinggi. Karena dari itu, aku bermaksud hendak menyelidiki mereka dan ingin membasminya. Hmm, pendekta itu tentu termasuk salah seorang penjahat Jai Hoa Chak tersebut sepasang alis Kim Lo mengkerut. Kalau memang Siow Teh tahu bahwa pendekta itu adalah seorang pendekta busuk, Hmm, tentu Siow Teh akan menghajar keras padanya, tapi sekarang juga belum terlambat, kita tentu akan bertemu lagi dengannya. Dia pasti akan mengajak kawannya buat mencari kita guna mengadakan perhitungan Kim Lo mengangguk. Sedangkan si pengemis telah mengawasi Kim Lo. Siapakah Kong Cu sebenarnya Kim Lo tersenyum? Nama Siow Teh Kim Lo oh, jadi memang Kong Cu bukan tengah mendusai pendekta busuk itu tidak? Memang nama Siow Teh Kim Lo kalau Kong Cu tidak keberatan bolehkah aku si pengemis miskin mengetahui, Dari manakah asal Kong Cu? Dari pintu perguruan mana dan siapa guru Kong Cu yang mulia ditanya begitu Kim Lo ragu-ragu? Lo Peh, sebenarnya, ada kesulitan buatku menceritakan semua itu oh ya kata si pengemis. Jika memang Kong Cu ada kesulitan, sudahlah. Aku pun tidak berani mendesaknya terus maafkan Lo Peh tidak apa-apa. Tapi ada satu lagi yang ingin ku tanyakan mungkin Kong Cu tidak keberatan menjawabnya tanyalah Lo Peh mengapa Kong Cu menutupi muka dengan kain putih itu tanya si pengemis. Ini pun ada sebab-sebabnya menyahuti Kim Lo. Si pengemis jadi memandang tertegun. Tampaknya Kong Cu sangat aneh segalanya. Juga kepandayanmu hebat sekali. Hem, engkau lah seorang pendekar aneh, kata si pengemis. Dan kau cocok sekali jika memakai gelaran sebagai pendekar aneh berseruling sakti. Karena tadi, aku si pengemis miskin menyaksikan betapa liahainya ilmu seruling Kong Cu Kim Lo tertawa, Lo Peh bisa saja katanya, sudahlah Lo Peh kau jangan memuji terlalu tinggi karena nanti kau membantingnya pula aku bukan memuji kosong. Justeru ini kenyataan. Hem, nantipun aku akan memberitahukan kawan-kawan rimba persilatan bahwa di dalam kalangan Kang O sekarang ini telah lahir dan muncul seorang jago muda yang sakti sekali, yaitu pendekar aneh berseruling sakti Kim Lo. Hem, bukankah gelaran itu cocok sekali dengan keadaan Kong Cu, yang serba aneh dan juga penuh dengan kemistriusan karena tak dapat diketahui asal-usulnya. Tak bisa dilihat wajahnya dan ilmu serulingnya yang memang benar-benar sakti sekali. Terima kasih Lo Peh. Tapi aku tak berani menerima pujian Lo Peh. Jika memang Lo Peh tidak keberatan, bolahkah si Yautam mengetahui siapakah Lo Peh sebenarnya pengemis itu tertawa? Aku pengemis miskin dari Kepang Ohaha, dari Kepang Ya. Sudah lama si Yautam mendengar kehebatan Kepang Ya, memang sebetulnya Kepang merupakan perkumpulan yang nomor satu di dalam kalangan Kang O. Cuma saja setelah generasi Angcit Kong Pang Cu, maka keadaan Kepang menjadi merosot banyak. Apakah Lo Peh menetap di kota ini tidak Oh? Mengapa bisa berada di sini? Atau memang Lo Peh tengah melakukan perjalanan Ya? Memang aku ingin pergi ke suatu tempat, untuk menemui seseorang, berkumpul dengan para orang gagah di sana setelah berkata begitu, si pengemis memandang pada Kim Lo, dan dia meneruskan lagi kata-katanya, aku ingin pergi ke Yang Chung. Di sana tidak lama lagi akan berkumpul pendekar gagah buat menyambut seseorang, yaitu cucunya Oe Ye Yok Su. Oh Kim Lo terkejut, karena dialah orangnya yang dimaksud si pengemis. Tapi Kim Lo bisa menahan diri, dia tidak segera memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Ia bilang, lalu sekarang Lo Peh hendak menyelesaikan dulu, urusan di kota ini, bukan maksudmu membasmi para Jai Ho Acat, bukan ya? Ya, memang begitulah. Tapi, ku kira untuk urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat, karena Jai Ho Acat itu pun tidak bodoh, mereka tidak akan sembarangan memperlihatkan diri. Sedangkan aku harus segera melanjutkan perjalanan, karena tinggal beberapa hari pertemuan di Yang Chung segera dibuka menarik sekali kata Kim Lo. Jika memang Lo Ciampua tidak keberatan, mau si Yau tak ikut bersama Lo Ciampua pergi ke Yang Chung, si pengemis jadi girang. Tentu saja aku senang mengajakmu. Karena kepada para pendekar gagah, akan ku beritahukan, bahwa kaulah si pendekar aneh berseruling sakti itu, Kim Lo berdiam diri mendengar kata-kata itu, ia tengah berpikir keras. Bukankah ia memang harus pergi ke Yang Chung, buat menemui jago-jago gagah perkasa, untuk berkumpul dengan mereka? Dan selanjutnya ia memiliki tugas yang berat. Juga, pengemis ini merupakan salah seorang yang berada di pihaknya, namun setelah ia memikirkan, ia tetap tidak bersedia memberitahukan dulu siapa dirinya sebenarnya. Biarlah di sana saja toh akhirnya dia mengetahui siapa aku sebenarnya berpikir Kim Lo pada akhirnya. Melihat pemuda itu seperti tengah memikirkan sesuatu dan termenung, si pengemis tertawa. Si Yau Hiap, pendekar muda, sesungguhnya aku ini biasanya di dalam Kaipang terkenal sekali sebagai pengemis yang nakal. Aku duduk pada kedudukan keempat dalam barisan Tiang Lo. Akulah Tiang Lo keempat dalam Kaipang mendengar demikian Kim Lo terkejut, oh, kiranya Lo Ciam Pue. Maaf. Maaf Bo Am Pue tadi berlaku tidak hormat. Bukankah Lo Ciam Pue yang terkenal sebagai Kim Chiu Ye Sin Kei, pengemis sakti berjari emas ya, benar sahutnya, rupanya panjang dan tajam juga pendengaranmu, si Yau Hiap Kim Lo segera menggelengkan kepalanya. Itulah karena guruku telah memberitahukannya, siapa-siapa tokoh Kaipang kata si pemuda Ohya, siapakah guru Kong Chiu Kim Lo sangsi. Walaupun dia mengetahui bahwa pengemis ini adalah orang sendiri, namun dia sangsi untuk memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Dia khawatir dinding bertelinga. Nanti dalam suatu kesempatan yang baik Bo Am Pue pasti akan menceritakan segalanya kepadanya Lo Ciam Pue. Janji Kim Lo pada akhirnya, harap Lo Ciam Pue harus bersabar, dan mau memaafkan atas kekurangan ajaran Bo Am Pue yang belum lagi bisa memberitahukan hal tersebut kepada Lo Ciam Pue sambil berkata begitu. Kim Lo telah merangkapkan tangannya, ia membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Kim Chiu Ye Sien Kek tersenyum. Baiklah. Aku mengerti akan kesulitanmu dan aku tentu saja tidak bisa mendesakmu dan setelah berkata begitu, ia pun tertawa dan meneruskan lagi kata-katanya, kau sekarang hendak kemana? Siap hiap justru tadi Bo Am Pue mendengar bahwa Lo Ciam Pue hendak pergi ke Yang Chung, untuk berkumpul dengan para pendekar gagah. Jika memang Lo Ciam Pue tidak keberatan, Bo Am Pue ingin sekali pergi ke sana, juga ingin berkenalan dengan para pendekar gagah dan meminta petunjuk mereka, muka Kim Chiu Ye Sien Kek berseri-seri. Oh, benarkah begitu? Tentu sangat mengembirakan sekali, sehingga aku bisa memperoleh teman perjalanan, tak jadi kesepian lagi apakah Lo Ciam Pue tak keberatan kalau Bo Am Pue ikut serta dengan Lo Ciam Pue mengapa harus keberatan? Bukankah kau tidak minta untuk ku gendong Kim Lo tersenyum? Terima kasih Lo Ciam Pue baiklah, sebelum kita pergi ke Yang Chung, aku ingin mengajakmu buat menyelidiki siapa-siapa saja maling pemetik bunga di kota ini, buat membasmi mereka akur. Itulah tujuan Bo Am Pue kalau demikian kita memiliki pendirian yang sama, dan kukira tak ada kesulitan lagi di antara kita buat melakukan perjalanan bersama. Terima kasih Lo Ciam Pue begitulah mereka sambil berjalan bercakap-cakap dengan gembira. Buat Kim Lo sendiri, berteman dengan pengemis dari Kepang ini merupakan hal yang mengembirakan. Bukankah memang pengemis Kepang merupakan temannya juga, di mana Oe Ye Yeok Su sering mengatakan. Di antara orang gagah yang akan berkumpul, tentu terdapat orang Kepang, mengingat bahwa Oe Ye Yeong pernah menjabat Pang Cuk Kepang setelah Hang Chit Kong. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat rumah makan. Ia mengajak si pengemis buat singgah di rumah makan itu, untuk mengisi perut. Kim Chie Sin Kek tertawa. Kau tidak malu tanyanya. Malu tanyanya Kim Lo heran. Ya, apakah kau tidak merasa malu melakukan perjalanan bersama denganku? Mengapa harus merasa malu dan jika kita bersama-sama masuk ke rumah makan itu, orang melihat si Yau Hiap datang bersamaku, bersantap bersama-sama denganku si pengemis mesum? Tentu mereka akan memandang heran dan mengejek kepadamu. Apakah kau tidak malu Kim Lo tertawa? Lo Chiam Pua ada-ada saja katanya. Biar saja, mereka ingin memandang bagaimanapun juga, yang terpenting memang kita bersahabat. Dan bersahabat dengan seorang Lo Chiam Pua dari Kepang, mengapa harus malu? Malah membanggakan sekali bagus berseru Kim Chie Sin Kek. Rupanya kau memang orang yang sangat mengagumkan dan memiliki pandangan yang luas. Terima kasih. Jika memang engkau tidak meremehkan aku, ayo kita ke sana. Lo Chiam Pua ajak Kim Lo. Tunggu dulu ada apa lagi? Lo Chiam Pua tanda tanya kalau nanti pelayan rumah makan itu menolak aku dan tidak boleh masuk. Bagaimana Kim Lo membuka matanya lebar-lebar? Melarang Lo Chiam Pua tanyanya. Kim Chie Sin Kek mengangguk. Ya dia melarang aku masuk. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah terlalu sering dilarang masuk rumah makan menjelaskan Kim Chie Sin Kek tersenyum Kim Lo jadi sengit. Kita hajar saja pelayan yang kurang ajar itu. Seharusnya dia menghormati Lo Chiam Pua tapi ada yang lupa apa itu Lo Chiam Pua. Aku seorang pengemis, seorang pengemis. Hem, walaupun seorang pengemis, hati Lo Chiam Pua luhur dan mulia lebih berarti dari manusia-manusia yang berpakaian bersih sekalipun. Malah, jika mereka mengetahui bahwa Lo Chiam Pua bermaksud untuk membasmi para penjahat pemetik bunga di kota ini, seharusnya mereka bersyukur dan harus menghormati Lo Chiam Pua dan menjamunya si pengemis tersenyum. Tapi manusia di dunia ini selalu silau oleh harta, karena itu mereka tidak bisa dipersalahkan, tapi tidak seharusnya jika mereka melarang Lo Chiam Pua masuk ke dalam rumah makan itu. Mengapa Lo Chiam Pua tidak menghajar pelayan yang kurang ajar itu jika memang ada yang berani melarang Lo Chiam Pua memasuki salah satu rumah makan di mana saja Kim Chie Sin Kek tertawa? Siap katanya kemudian. Sesungguhnya, memang tidak ada yang ditakuti. Terlebih lagi kepandaianku tinggi dan menghadapi seorang pelayan yang tidak artinya. Hem, tapi ada satu yang kutakuti apa itu, Lo Chiam Pua larangan kepang-larangan kepang ya, larangan partaiku, bahwa aku tidak boleh memaksa minta uang, tidak boleh juga merampas hak milik orang. Tidak boleh juga sembarangan masuk ke dalam rumah makan. Jika aku masuk ke dalam rumah makan dan pelayan melarangnya, tetap saja aku tidak boleh memaksa. Aku harus bersikap seakan juga aku tidak mengerti ilmu silat, karena akulah si pengemis miskin yang melarat, yang harus siap sedia menerima hinaan setiap saat Kim Lo jadi tercengang mengawasi si pengemis kemudian dan menghela nafas. Apakah peraturan di dalam kepang tidak boleh dikurangi atau sekali-sekali dilanggar tanya Kim Lo? Mendengar pertanyaan Kim Lo seperti itu muka si pengemis jadi berubah, ia memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Walaupun aku harus menerima hukuman pancung kepala, harus ditebas buntung sepasang tangan maupun sepasang kakiku, atau aku harus menerima hukuman mati, tapi sedikitpun aku tidak berani menambah dan melanggar peraturan partai. Aku harus menghormati peraturan partai. Jika memang kami sebagai anggotanya tidak menghormati peraturan partai, lalu siapa lagi yang bisa menghormati partai kami kaget Kim Lo melihat sikap si pengemis yang demikian sungguh-sungguh. Dia telah merangkapkan sepasang tangannya dengan sikap menyesal, dia bilang, maafkan Lo Chiampo, oh, kau siau hiap, jangan meminta maaf kata Kim Chiye Sin kecepat. Tapi Bu Ampu tadi telah lancang bicara meremehkan hal-hal itu-itulah disebabkan kau tidak mengetahui peraturan di dalam pintu perguruan kami karena itu maafkanlah Lo Chiampo, sudah lah. Kita bukankah sudah bersahabat tadi aku cuma memberitahukan betapapun seorang pengemis tidak dapat membawa tingkah. Jika memang nanti di rumah makan itu aku dilarang masuk maka kita tidak boleh memakai kekerasan. Baik Lo Chiampo jika memang kau menghajar pelayan yang melarangku masuk, dan urusan itu karena disebabkan diriku, tetap saja oleh partai aku dipersalahkan, aku mengerti Lo Chiampo. Nanti kita mempergunakan keker yang sebaik-baiknya, keker sebaik-baiknya bagaimana kita gunakan keker yang halus saja Kim Chiye Sin kece memandang heran. Keker halus bagaimana kita jangan ribut dengan pelayan itu, menjelaskan Kim Lo. Nanti aku katakan saja bahwa Lo Chiampo adalah kawanku, yang hendakku undang makan dan makanan itu akanku bayar. Dengan demikian pelayan tersebut tidak akan mengusir Lo Chiampo, karena pelayan itu tidak perlu khawatir bahwa Lo Chiampo tidak akan membayar makanan yang telah Lo Chiampo makan. Kim Chiye Sin kece tertawa. Siaw hiap, tampaknya kau masih belum mengerti keseluruhannya, kata si pengemis. Kim Lo memang tidak mengerti. Apalagi Lo Chiampo sesungguhnya sebab-sebab setiap pelayan rumah makan melarang kaum. Pengemis masuk ke dalam rumah makan mereka bukan karena khawatir tidak dibayar. Belum tentu pengemis tidak memiliki uang, menjelaskan Kim Chiye Sin kei, lalu apa sebabnya justru mereka jijik dengan ker dan berpakaian kami yang mesum. Mereka beranggapan, jika kami dibiarkan masuk, akan menimbulkan rasa jijik buat tamu-tamu lainnya, berarti rumah makan mereka akan jadi sepi, berarti mereka akan jadi bangkrut. Oh, begitu Kim Lo mengerti. Karena itu, Kera yang siaw hiap katakan tadi belum tentu bisa dilakukan. Jika pelayan itu rewel, ya, jika pelayan itu rewel, kita jadi tidak jadi makan bagus. Kera yang baik aku akan membeli makanan dan memakannya di luar rumah. Makan itu bersama-sama dengan Lo Chiampo, ha 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 ha, itu hanya akan mempersulit kau saja, Siaw hiap tidak. Bukankah kita telah bersahabat? Senang atau susah sama-sama merasakannya karena hlingti 17.082 titik. Bagus Kim Chiye Sin kei mengunjukkan ibu jarinya tinggi-tinggi. Tidak percuma aku berkenalan dengan kau, Siaw hiap. Memang benar julukan pendekar aneh berseruling sakti cocok sekali buat kau pipi Kim Lo berubah merah. Kembali Lo Chiampo bergurau. Bukan bergurau, tapi bersungguh-sungguh, baiklah Lo Chiampo mari kita ke sana. Mungkin juga pelayan itu tidak melarang kita, dan kita bisa makan nikmat di dalam ruang rumah makan itu. Kalau memang dilarang, kita pun tidak kurang nikmatnya makan di luar rumah makan itu. Kim Chiye Sin kei tertawa, mereka melangkah menghampiri rumah makan itu. Ketika akan memasuki rumah makan itu, benar saja, mereka disambut oleh seorang pelayan. Muka pelayan itu tidak enak dilihat, karena dia melihat si pengemis dengan mengerutkan alisnya. Kim Lo tak memperdulikan sikap si pelayan, ia mengajak Kim Chiye Sin kei masuk terus. Si pelayan menghadang di depan mereka, tunggu dulu kata si pelayan dengan tergagap. Kim Lo menahan langkah kakinya. Kenapa? Tanyanya. Toh ayah, di rumah makan kami ini terdapat peraturan kata pelayan tersebut. Peraturan apa? Tanya Kim Lo sambil mengawasi pelayan itu. Kami telah terikat oleh suatu peraturan, bahwa setiap, setiap, pengemis dilarang masuk, oh, peraturan itu. Baik. Biarlah kami tidak makan di dalam. Kau cepat ambilkan kami makanan, biar kami makan di luar-makan di luar ya. Cepat ambilkan kami makanan sambil berkata begitu. Kim Lo merogoh sakunya, ia mengeluarkan satu cil emas. Ini berjumlah 49 cil perat. Nah, tentu ini lebih dari cukup untuk membeli beberapa ekor panggang ayam yang harum. Sisanya kau boleh ambil pelayan itu jadi kegirangan. Terima kasih, Toh Ayah. Terima kasih, Toh Ayah. Dia memanggil tamu ini dengan sebutan Toh Ayah Tuan Besar, karena dia tidak bisa melihat muka Kim Lo yang tertutup kain putih. Dia kegirangan sebab menerima hadiah yang tentunya berjumlah sangat banyak. Tidak lama kemudian pelayan itu telah kembali membawa 5 ekor ayam panggang, 20 bakpau tanpa isi. Diberikan kepada Kim Lo. Segera Kim Lo mengajak Kim Chie Sin Keh duduk di depan rumah makan, melahap payam panggang dan bakpau itu. Si pelayan jadi canggung dengan sendirinya. Dia jadi tak enak hati. Cepat-cepat dia ke dalam dan mengambil kursi. Silahkan Toh Ayah berdua duduk di sini katanya sambil meletakkan kursi itu. Kim Lo menggelengkan kepalanya. Tidak usah katanya, lebih nikmat makan dengan kera demikian, dia menolak kebaikan hati si pelayan. Kim Chie Sin Keh tertawa bergelak-gelak. Benar-benar cocok gelarmu sebagai pendekar aneh, kata si pengemis. Kim Lo cuma tertawa waktu dia ingin mulai makan ayam panggang itu, dia tetap tidak membuka tutup mukanya. Dia cuma menyingkap sedikit bawah dari kain putih itu, dan dia mulai makan dengan makanan di dimasukkan lewat bawah kain putih. Sebelumnya Kim Chie Sin Keh memang mengawasi. Dia yakin pemuda ini tentu akan membuka tutup mukanya buat makan. Dia tentu bisa melihat muka si pemuda. Siapa tahu justru dia melihat kera makan si pemuda, membuat dia mengawasi bengong. Kebetulan Kim Lo menoleh melihat si pengemis tengah mengawasi bengong seperti itu kepadanya. Dia juga tertawa dan tidak bilang apa-apa dia terus makan dengan nikmat tayam panggang dan bakpau. Akhirnya si pengemis pun ikut makan. Tampaknya dia gembira sekali. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa Kim Lo bersedia makan di luar rumah makan itu duduk di emperan rumah makan. Sikapnya sama seperti yang dilakukan pengemis-pengemis. Tentu saja sikap dan keadaan Kim Lo semua itu membuat Kim Chie Sin Keh jadi girang, bahwa ia memiliki seorang sabahat yang dapat mengerti dan tidak terlalu mementingkan gengsi. Diam-diam Kim Chie Sin Keh pun jadi kagum. Dia tambah yakin bahwa Kim Lo memang seorang pendekar muda yang memiliki perangai aneh. Di samping itu kepandayan Kim Lo pun memang tinggi. Dia telah menyaksikan sendiri betapa Kim Lo sangat iihai dan tangguh. Dan orangnya pun sederhana sekali, tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan begitu, si pengemis jadi diam-diam menghormati Kim Lo. Cuma saja selama itu pula dia menduga-duga entah siapa pemuda ini, murid siapa. Dan juga ia tidak mengetahui apa sebabnya si pemuda selalu menutupi mukanya dengan kain putih itu. Sampai di waktu makan pun dia tidak mau membuka tutup mukanya itu. Setelah selesai makan, mereka bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba Kim Chie Sin Keh menunjuk ke arah ujung jalan, dia pun bilang, Lihat, siau hiap ada apa lo ciampu tanya Kim Lo sambil menoleh ke arah yang ditunjuk si pengemis. Gadis itu yang tadi dikejar-kejar si pendeta, Kim Lo pun telah melihat, di ujung lorong itu tengah berjalan mendatangi seorang gadis. Hati Kim Lo jadi bergebar. Ia seketika mengenali, itulah si gadis yang pernah bertemu dengannya. Karena gadis itu tidak lain lo Bialan. Nona Hyo tiba-tiba Kim Lo berdiri sambil memanggil gadis tersebut. Bialan melihat Kim Lo, dia jadi girang. Cepat-cepat dia menghampiri. Hai, kau juga berada di kota ini tegurnya sambil tersenyum Kim Lo mengangguk. Ya dan kau sudah sampai di sini, Nona Hyo tanya si pemuda. Hai, hai, rupanya kalian sudah saling kenal, heh. Teriak Kim Chie Sin Kee sambil menghampiri. Gadis yang nakal, punya sahabat tangguh, tapi pura-pura meminta pertolongan kuah, kiranya Lopeh tanya Bialan waktu mengenali si pengemis. Apakah Lopeh sudah menolongiku dengan mengakali si pendeta busuk itu? Pengemis itu mengangguk. Aku sampai dikejar-kejar olehnya, hendak dibunuhnya. Untung saja ada si Yau Hiap ini yang telah menolongi Kim Lo jadi malu hati, dia bilang, Nona Hyo sesungguhnya Lopeh ini adalah tiang Lopeh pang yang keempat, yaitu Kim Chie Sin Kee Lopeh kaget Bialan. Cepat-cepat dia memberi hormat kepada si pengemis. Maafkan lo Ciam Pua atas kekurang ajaran Bo Am Pua sudahlah si pengemis tertawa. Siapakah pendeta yang mengejar-ngejarmu itu tanya Kim Chie Sin Kee kemudian. Kemudian si gadis menceritakannya. Hem, memang tidak salah apa yang kuduga menggumam Kim Chie Sin Kee. Apa yang telah lo Ciam Pua duga pendeta itu adalah pendeta busuk benar kata Kim Lo. Bo Am Pua juga menduga begitu. Ya, memang dia bermaksud buruk pada Bo Am Pua menjelaskan Bialan. Hem, memang kota ini telah dicengkeram oleh hantu-hantu yang jahat dan membuat penduduk kota ini jadi menderita. Tentu pendeta itu memiliki kawan yang tidak sedikit, setidak-tidaknya anak buahnya ya, kepandainya pun tidak rendah kata Bialan sambil memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh. Tapi oleh si Yau Hiap ini, si pendekar aneh berseruling sakti, ia dihajar babak belur kata Kim Chie Sin Kee sambil tertawa. Kim Lo jadi malu. Lo Ciam Pua hanya bergurau katanya. Tapi kenyataan bukan? Dia akhirnya sembunyi ekor sifat kuping, kabur meninggalkan kita kata si pengemis sambil memperlihatkan sikap. Sungguh-sungguh Kim Lo tidak bisa bilang apa. Jadikah sudah menghajarnya Kong Choo tanya Bialan pada Kim Lo. Dibayar lo Ciam Pua Hem, kau ingin merendahkan diri? Ya, kata Kim Chie Sin Kee menggoda lagi. Kim Lo semakin cengah. Baiklah. Memang benar nonayo, kami telah bertempur dan pendekta itu akhirnya angkat kaki. Dia bilang akan datang lagi mencari kami buat mengadakan perhitungan hem, aku pun telah bertempur dengannya. Cuma saja dia jauh lebih lihai dariku di mana sarang pendekta itu aku sendiri tidak tahu jika kita mengetahui sarangnya, kita bisa menyatroni. Memang Kim Chie Sin Kee lo Ciam Pua bermaksud menumpas mereka kalau begitu, Bo Am Pua ikut serta, lo Ciam Pua. Boleh mengapa tidak boleh tertawa si pengemis? Bialan Girang. Terima kasih, lo Ciam Pua kok engkau yang bilang terima kasih kepadaku? Bukankah seharusnya aku si pengemis busuk dan mesum ini yang harus berterima kasih, karena nona ingin membantui menumpas pendekta itu sama saja, satu o Ciam Pua. Tapi yang terpenting lo Ciam Pua tidak keberatan aku ikut serta sudah merupakan suatu keberuntungan buatku, karena akan tambah pengalaman, kalau begitu, kita harus menyelidiki jejaknya, tidak sulit. Dengan adanya nona hiu di sini kita akan mudah saja memancing pendekta itu, Bialan dan Kim lo tidak mengerti. Mengapa begitu lo Ciam Pua karena kita bisa saja membiarkan nona hiu jalan lebih dulu, kita di belakangnya, dan dengan berjalan seorang diri ataupun jika bersama kita, di kota yang sudah tidak ada wanitanya ini, nona hiu akan menarik perhatian semua orang. Dan si pendekta tentu akan muncul juga pada akhirnya buat menangkap nona hiu atau jika si keledai gundul itu, sedikitnya anak buahnya. Jika kita telah menangkap anak buahnya. Soal di mana letak sarang si pendekta, itu urusan yang paling gampang, Kim lo dan Bialan girang. Memang apa yang dikatakan si pengemis benar adanya. Baiklah kalau begitu, aku jalan dulu, kata Bialan pada Kim lo. Eh, tunggu dulu cegah Kim Chiyue Sin Kee. Ada apa, lo Ciam Pua sudah makan tanya Kim Chiyue Sin Kee. Si gadis menggeleng. Belum nah, kau makanlah, kata Kim Chiyue Sin Kee sambil memberikan sisa ayam panggangnya. Si gadis tersenyum, dia menyambuti dan kemudian menggerogoti ayam panggang itu dengan nikmat. Tanpa malu-malu dia telah makan di depan rumah makan tersebut. Pelayan rumah makan itu mengawasi dengan perasaan heran. Takjub karena seorang gadis cantik jarang sekali bisa dilihat di kota ini, justru tengah mengerogoti panggang ayam. Karena hlingti 17.083 titik. Setelah selesai, si gadis menoleh kepada Kim lo dan Kim Chiyue Sin Kee. Mari kita berangkat katanya. Si pengemis mengangguk. Kim lo bilang, kau jalan dulu, nona, nona yo, kami akan mengikuti dari jarak tertentu. Si gadis mengangguk. Demikianlah, Biyelan berjalan di sebelah depan. Sedangkan Kim lo berdua dengan Kim Chiyue Sin Kee berjalan di belalang. Si gadis, mengikuti dalam jarak terpisah cukup jauh, yaitu belasan tombak. Dengan demikian mereka berusaha mencegah timbulnya kecurigaan dari pihak Jeho Achat, dan ketika hendak memancing Jeho Achat. Setelah berjalan melewati beberapa jalur jalan raya, di mana semua mati orang-orang yang berpapasan dengan si gadis memandang takjub dan heran. Juga mereka selain mengagumi kecantikan yang dimiliki gadis itu, mereka pun sangat menguatirkan keselamatan gadis yang cantik itu. Mereka mengetahui betapa berbahayanya si gadis berada di kota Yew Kang ini, sebuah kota yang paling terancam oleh sepak terjang Jeho Achat. Tapi si gadis sama sekali tidak memperdulikan sikap orang-orang itu, dia berjalan dengan tenang, sama sekali dia tidak mengacuhkan orang-orang itu. Malah jika Bielan melihat ada yang mengawasinya dengan metu yang terbeliak lebar-lebar mengagumi kecantikannya, maka si gadis malah melontarkan senyumnya. Tentu saja membuat orang itu semakin kesima tersengsam. Memang jarang sekali dan hampir boleh dibilang sama sekali tidak bisa bertemu dengan seorang wanita, apalagi seorang cantik, di kota ini. Kim Lo dan Kim Chiyue Sin Kei setiap mengikuti dari belakang si gadis, selama itu memang masih belum juga terlihat ada tanda-tanda bahwa akan ada gangguan buat si gadis. Apakah penjahat pemetik bunga itu akan muncul memperlihatkan diri demikian menggumam Kim Chiyue Sin Kei seperti bertanya kepada Kim Lo. Kim Lo menghela nafas. Kukira mereka akan memperlihatkan diri, lociampuwa. Mereka pasti akan terpancing oleh nonayo kau memanggil gadis ini dengan sebutan nonayo, nonayo, apakah memang gadis itu berasal dari keluarga Yo Kim Lo mengjeleng perlahan. Entahlah lociampuwa, kami pun bertemu di tengah jalan dan kemudian berpisah, tidak banyak yang ku ketahui tentang dia menyahuti Kim Lo dengan jujur. Hem, sebetulnya ada keluarga Yo yang sangat hebat sekali, malah dulu beberapa puluh tahun yang lalu, Sintiau Tai Hiap Yoko merupakan orang yang paling disegani oleh semua orang-orang rimba persilatan. Entah gadis itu memiliki hubungan dengan keluarga Yo yang kumaksudkan atau tidak entahlah menyahuti Kim Lo. Apakah gadis itu tak pernah membicarakannya denganmu tidak jawab Kim Lo? Lalu apa saja yang kau ketahui katanya ia ingin pergi ke Yang Chung untuk apa, belum begitu jelas sohaha, kata Kim Chiyue Sin Kei sambil membuka match lebar-lebar. Kalau begitu tampaknya ia memang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Jangan-jangan ia masih ada hubungan dengan keluarga Sintiau Tai Hiap Yoko? Bukankah ia siu? Bukankah ia memiliki kepandayan yang tinggi? Dan bukankah ia pun hendak pergi ke Yang Chung? Berarti ia hendak berkumpul dengan para pendekar gagah lainnya. Tentunya ia atas utusan keluarganya buat pergi ke Yang Chung. Mungkinkah itu lo ciam puatannya Kim Lo sambil mengawasi si pengemis? Maksudmu mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Sintiau Tai Hiap Yoko Hem? Jika memang dilihat kepandayannya, dia merupakan orang yang sulit diterka karena ilmu ginkangnya yang waktu dipergunakannya buat meloloskan diri dari kejaran si pendekta busuk itu, dia mempergunakan ginkang yang biasa keluarga yuk gunakan menjelaskan si pengemis. Kim Lo terdiam, dia jadi berpikir gadis ini dan memiliki kepandayan yang tinggi. Memang dia gadis yang menarik tapi berpikir sampai di situ, wajah Kim Lo jadi berubah merah dan panas. Si pengemis melihat perubahan sikap Kim Lo. Dia melihat kelakuan si pemuda. Hahaha, tertawa Kim Chiyasin K, aku tahu, kau tentu sedang memikirkan tentang nonayomu itu karuan baja muka Kim Lo tambah merah, dia kaget sekali. Dia segera membantah. Mendadak sekali, Kim Chiyasin K menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke depan. Kim Lo segera mengangkat kepalanya, dia melihat rupanya si gadis tengah mengelakkan serangan dua orang. Tanpa membuang waktu, Kim Lo juga melesat ke depan menyusul Kim Chiyasin K. Ternyata bialan tengah dikeroyok dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan tegap. Mereka garang sekali, mereka menyerang berusaha membekuk bialan. Cuma saja si gadis tampak memang gesit dan ilmunya lihai, walaupun kepandaian dua orang pengeroyoknya itu lihai, poh mereka tak bisa cepat-cepat buat membekuk bialan. Bialan Dalam keadaan seperti itu, ia tengah berkelit dua kali dari totokan tangan salah seorang lawannya, justru Kim Chiyasin K telah tiba. Tanpa mengeluarkan bentakan, Kim Chiyasin K malah menerobos maju terus dengan tangan kanannya menghantam jalan darah yang Chiyasin K di tubuh lawan bialan. Bialan girang melihat si pengemis telah datang begitu cepat. Tadi dia disergap dari samping jalan tersebut oleh kedua lawannya, namun karena si gadis memang lihai dan gesit, dia tidak sampai kena di bokong. Dan dia masih ragu-ragu, apakah Kim Chiyasin K berdua Kim lo bisa tiba di tempat itu dengan cepat? Siapa tahu sekarang Kim Chiyasin K telah datang, maka semangat si gadis terbangun. Dengan segera ia mengempos semangatnya dia mengeluarkan bentakan, tangannya cepat sekali berkelebat ke sana kemari, dan dia menyerang gencar sekali. Apa yang dilakukannya memang merupakan hantaman yang bertubi-tubi pada dua orang lawannya, mereka jadi kaget melihat perubahan Kera bersilat si gadis. Yang seorang lawan bialan jadi lebih kaget. Tengah dia heran, serangan bialan yang berubah jadi lebih libai, justru dia merasakan dari arah sampingnya menyambar angin pukulan yang kuat sekali. Tidak buang waktu lagi tangannya menyembok buat menangkis. Buuk tangan dia telah membentur tangan Kim Chiyasin K. Sedangkan Kim Chiyasin K mempergunakan tenaga yang tidak kecil, waktu dia menyerang, dia menghantam dengan enam bagian tenaga, dalamnya. Karenanya, begitu tenaga mereka saling bentur, tubuh lawan Kim Chiyasin K sampai terpental dua langkah. Dia segera memutar tubuhnya. Kim Chiyasin K begitu tangannya tertangkis, tidak tinggal diam, dia sudah menyusuli dengan hantaman lainnya. Hebat sekali tenaga serangannya. Orang itu jadi kaget. Dia seperti tidak dibiarkan bernapas oleh Kim Chiyasin K. Tahan teriak orang tersebut sambil menghindarkan diri dari sambaran tangan si pengemis. Dia tidak mau menangkis, karena dia merasakan betapa tadi tangannya menangkis jadi sakit sekali, malah dia yang terpental. Maka dia sudah tahu, bahwa orang yang menyerang tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Waktu itu Kim Lo juga sudah tiba di tempat itu. Dia justru menyerang lawan Bielan yang satunya lagi. Kepandayan Kim Lo jauh di atas Bielan, maka begitu dia tiba dan menyerang, lawan Bielan tidak bisa berkutik lagi, punggungnya kena dihantam kuat, dia terpental keras sekali hampir dia terjerembap. Untung saja dia masih sempat mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya dia bisa mempertahankan dirinya dan tidak sampai terjerembap. Walaupun demikian, dia memutar tubuhnya, mukanya pucat. Kim Chi Ye Sin Ke memang sudah tidak menyerang lebih jauh lagi. Dia mementak, manusia hina, rupanya kalianlah Jeho Acat yang selalu mengganggu keamanan kota ini muka orang itu berubah. Jangan menuduh sembarangan bentak orang itu bengis. Hem, mengapa tidak hujan tidak angin kau menyerangku hem, pantaskah seorang gadis dikeroyok oleh kalian berdua? Atau memang itu perbuatan seorang gagah sejati? Tidak malukah kalian manusia-manusia rendah? Kami tahu, tentu kalian memang Jeho Acat yang selalu berkeliaran di kota ini jangan ngaco belu. Kami adalah pahlawan istana kaisar. Bagaimana mungkin kami melakukan perbuatan yang bisa merugikan rakyat bengis sekali suara dan sikap orang itu? Kim Chi Ye Sin Ke terkejut, tapi segera ia tertawa mengejek. Kalian pahlawan istana tanyanya, hem, budak-budak bangsa boan. Manusia tak tahu malu. Kalian menjual diri kepada bangsa asing dan penjajahmu kau orang itu jadi bengis sekali. Wong Chi Yata tak akan membiarkan kau bicara sembarangan seperti itu teriaknya bengis. Tahukah kau hukuman apa yang menantimu hem? Apa hukumannya manusia rendah kau akan digantung aku si pengemis melarat tak takut menghadapi manusia busuk. Tidak tahu malu seperti kau muka orang itu, Wong Chi Yata, jadi berubah merah padam karena murka yang tidak terkira. Hanya saja dia mengetahui pengemis ini memiliki kepandayan yang tinggi, maka dia tidak segera menerjang buat menyerbu pada si pengemis. Dia masih berusaha menahan diri dengan kemarahan yang seperti hendak meledakan dadanya. Ada yang diingatnya lagi-lagi tadi si pendeta Pusan Hoa Tong pimpinannya telah pulang dengan murung. Justeru mereka mendengar Pusan Hoa Tong ketemu batunya, dan telah dihajar oleh si pengemis dan orang bertopeng kain putih. Walaupun memang Pusan Hoa Tong tidak menceritakan dia kena ditotok satu kali oleh Kim Lo, toh semua anak buahnya mengerti bahwa si pendeta telah rubuh. Kalau tidak nantinya si pendeta mau sudah begitu saja urusannya. Pusan Hoa Tong malah telah memerintah anak buahnya buat menyebar diri. Mencari si gadis yang nyaris menjadi mangsanya beberapa waktu yang lalu. Juga mencari jejak si pengemis dan orang yang mukanya ditutup oleh kain putih. Maka anak buah Pusan Hoa Tong menyebar diri. Siapa tahu Wan Chiatat bersama kawannya yang bernama Yang Ie telah melihat si gadis. Mereka mengenali gadis itu karena mereka yang terlihat di rumah penginapan, di mana mereka telah bertempur dengan gadis itu. Mereka girang. Mereka melihat si gadis berjalan seorang diri, maka mereka hendak membokong siapa tahu si gadis memang memiliki kepandayan yang tinggi. Gadis itu bisa menghadapi mereka, sampai muncul si pengemis, dan disusul dengan orang yang mukanya, yang ditutupi kain putih itu, Kim Lo. Maka Wang Chiatat jadi tergetar. Memang dia tidak jari tapi dan menyadari Pusan Hoa Tong yang memiliki kepandayan lebih tinggi darinya saja tidak berdaya menghadapi si pengemis dan orang yang mukanya ditutup kain putih, maka dia menyadari dirinya tentu lebih celaka lagi kalau membentur pengemis itu terlebih lagi memang tadi waktu dia menangkis tangan si pengemis yang membuat dia terpental. Itulah sebabnya, mengapa walaupun marah bukan mentok tetap saja Wang Chiatat tidak berani menyerbu dan segera menyerang si pengemis. Wang Chiatat malah masih ingin mempergunakan pengaruhnya sebagai pahlawan istana, buat menggertak musuh. Siapanya na, justeru Kim Chie Sin Ke bukannya di jari, malah jadi gusar bukan main mengetahui bahwa orang yang dihadapannya ini adalah budaknya bangsa Boan, hem, maju. Mari, maju tanya si pengemis, mengapa kau cuma bawel mementang mulut di situ? Ayo maju Wang Chiatat ragu-ragu, tapi dia malu. Malah dia juga telah didesak, segera dia melesat maju. Dia menyerang hati-hati sekali. Dia pun berpikir di dalam hatinya, walaupun kepandaian si pengemis busuk ini lihai, belum tentu dia bisa merubuhkan diriku. Hem, dia menghibur dirinya. Karnoh Lingti 17084. Si pengemis tertawa dingin. Serangan Bang Pak Ejeknya. Waktu itu cepat sekali sepasang tangan Kim Chie Sin Ke bergerak menyambuti serangan Wang Chiatat. Cuma saja Wang Chiatat membatalkan serangannya, karena memang dia hanya menggertak belaka. Kemudian dia menyusuli lagi dengan serangan jauh lebih kuat. Kim Chie Sin Ke melayani terus dengan berulang kali melontarkan kata-kata ejekan, yang membuat muka Wang Chiatat jadi merah padam karena gusar yang tidak kepalang. Sedangkan Kim Lo sudah menghadapi kawan Wang Chiatat, yaitu Yang Ie. Hem, kau rupanya penjahat pemetik bunga yang tengah kami cari kata Kim Lo dengan suara yang bengis, karena memang Kim Lo benci sekali kepada penjahat pemetik bunga dan ia sudah bersumpah di dalam hatinya. Jika memang penjahat pemetik bunga terjatuh di tangannya, Niscaya tak akan diberi hati dan tak akan dalam puninya. Ia akan menghajarnya habis-habisan. Jika perlu akan dibinasakannya, maka dari itu, ia tak perlu sungkan-sungkan pada Yang Ie, tapi Yang Ie licik, ia membusungkan dadanya, ia membentak, seakan juga ia tak juri terhadap Kim Lo, walaupun hatinya tergetar sama seperti yang dialami Wang Chiatat. Ia pun teringat pada cerita Pusan Hoat Ong, tentang orang yang mukanya ditutup kain putih. Kau jangan bicara sembarangan bentaknya bengis. Aku adalah pembesar kerajaan, akulah pahlawan Istana Kaisar mendengar jawaban Yang Ie, Kim Lo kaget. Kau pemuda ini jadi ragu-ragu. Memang Kim Lo belum lagi berpengalaman dan ia kaget mengetahui tuduhannya meleset, malah orang ini adalah pahlawan Istana Kaisar. Tentu saja sebagai pahlawan Istana Kaisar orang ini tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan rakyat. Bialan melihat kelakuan Kim Lo, jadi gelisah. Dia khawatir Kim Lo melepaskan orang itu. Belum lagi Bialan berteriak kepada Kim Lo menganjurkan agar pemuda itu membekuk dulu Yang Ie, dia telah didului oleh Yang Ie. Hem, kau tahu dosa apa yang kau bawa jika berani mengganggu kami, pahlawan Istana Kaisar? Tentu Hang Siang tak akan membiarkan diri tentu akan dikejar, walaupun ke ujung dunia Kim Lo benar-benar kurang pengalaman dia telah merangkapkan sepasang tangannya. Maaf. 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 Atas tuduhan Siang yang ternyata keliru katanya dengan jujur. Justeru saat memberikan hormat seperti itu tubuh Kim Lo membungkuk Yang Ie Girang. Dia tidak mensiasiakan kesempatan yang ada, dia tahu-tahu mengayunkan kepalan tangan kanannya, dia bermaksud menghantam punggung Kim Lo. Tenaga pukulan yang dilakukannya kuat sekali, karena dia mempergunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Bialan kaget bukan main. Hati-hati justeru baru saja Bialan berteriak seperti itu, tahu-tahu terdengar jeritan yang nyaring. Hati Bialan jadi ciut, dia menyangka Kim Lo telah kena dihajar dan tentunya terluka parah atau kemungkinan juga bisa terbinasa di tangan lawannya. Waktu itu, dia melihat seseorang telah terpental keras sekali. Si gadis setengah menjerit menutupi mulutnya. Tapi apa yang dilihatnya benar-benar membuat dia jadi takjub dan tidak mengerti. Kim Lo masih berdiri tegak di tempatnya dengan sikap yang gagah sekali. Justeru yang menjerit tadi dan terpental keras adalah yang Ie mengapa bisa menjadi begitu? Ternyata waktu Kim Lo tengah membungkukan tubuhnya memberi hormat, justeru waktu itu Kim Lo merasakan menyambar angin pukulan yang dirasyat. Pemuda itu kaget. Tapi dia tenang sekali, tidak gugup dan dapat bergerak cepat dan tepat. Dia tidak membenarkan letak tubuhnya, dia tetap membungkuk, dengan posisi tubuh tidak tegak seperti itu, tahu-tahu telapak tangan kanannya menghantam ke atas. Telah sekali dada yang Ie kena dihantamnya, membuat tubuh orang itu terpental keras. Tentu saja, karena tubuhnya terpental. Dia tidak sampai berhasil dengan pukulannya. Bialan menghela nafas lega. Dia berlari menghampiri Kim Lo. Kau tidak apa-apa tanyanya dengan penuh perhatian. Melihat muka si gadis, mimitnya yang begitu memperhatikan keadaan dirinya, hati Kim Lo jadi tergetar. Dia juga merasakan hatinya senang bukan main. Tidak. Tidak apa-apa katanya dengan sikap malu-malu. Untung saja mukanya memang tertutup kain putih, kalau tidak, niscaya si gadis bisa melihat wajahnya yang memerah karena malu. Sedangkan Kim Chiyasin K dengan Wong Chiatat masih bertempur terus. Mereka tampaknya tengah saling serang dengan hebat. Setiap pukulan Wong Chiatat yang menyerang Kim Chiyasin K mati-matian sekuat tenaganya, selalu dapat dihindarkan oleh si pengemis. Dan Kim Chiyasin K sementara waktu itu memang belum membuka serangan yang menentukan, sebab dia hendak melihat dulu, berapa tinggi kepandayan yang dimiliki Wong Chiatat dan juga ingin mencari kelemahannya. Dia lebih banyak menghindarkan diri dan mengecoh saja, cuma sekali-kali saja membalas menyerang. Wong Chiatat semakin lama semakin kalap. Apalagi ia mendengar suara jeritan kawannya, yang iei. Maka dia semakin gencar menyerang Kim Chiyasin K.I. Cuma saja, karena dia menyerang kalap, dengan sendirinya hal ini membawa kerugian tidak kecil buat dirinya. Di dalam kalangan Kang O, memang terdapat pantangan buat seorang ahli silat, yaitu kehilangan ketenangan jiwa dan hatinya. Sekali saja orang itu kehilangan keseimbangan ketenangannya, maka dengan begitu akan punahlah pusat perhatiannya. Jelas ini membahayakan dirinya. Kim Chiyasin K.I. Kim Chiyasin K.I. Kau berani turunkan tangan jahat pada pahlawan istana kaisar, heh tegurnya. Kim Lo merangkapkan tangannya memberi hormat pada pahlawan raja ini. Maaf, maafkan. Aku hanya memeladiri bukankah Tai Jin tadi menyerangku hem, kau telah membokongku kata yang ia tidak mau mengerti. Tahukah kau berapa besar dosamu Kim Lo menghela nafas. Tapi Tai Jin sendiri yang mendesaku menurunkan tangan seperti itu, muka yang ia jadi merah padam. Tampaknya kau bukan manusia baik-baik. Tentunya kau ini sebangsa perampok dan penjahat tengik yang harus dibasmi oleh kerajaan kata yang ia. Kim Lo jadi tidak senang hatinya. Hem, justru Tai Jin yang menyerangku dan Tai Jin mendesaku demikian rupa teriaknya. Melihat Kim Lo sudah tidak membawa sikap menghormat seperti tadi, hati yang ia tambah ciut karena memang ia menyadari dirinya bukan lawan Kim Lo. Maka dia pikir hendak mengambil jalan lunak. Baiklah, karena kau telah meminta maaf aku mau memaafkanmu katanya. Setelah berkata begitu, ia memutar tubuhnya hendak pergi menghampiri kawannya yang tengah bertempur dengan Kim Chie Sin Ke. Dia bermaksud hendak mengajak kawannya itu angkat kaki saja, dirasakannya itulah kerajaan jalan teng terbaik. Cep, baru saja ia memutar tubuhnya, Kim Lo justru telah bilang, maaf Tai Jin. Tunggu dulu yang ia tercekat hatinya, ia memutar tubuhnya lagi menghadapi Kim Lo. Apakah dia ingin mempersulitku lagi pikirnya dalam hati? Waktu itu Kim Lo telah bilang, Tai Jin, karena Tai Jin mengaku sebagai hamba kerajaan tentunya Tai Jin mengetahui bahwa kota ini tak aman, terutama sekali buat kaum wanitanya muka yang ia berubah, tapi cepat sekali pulih, ia memperlihatkan sikap yang bengis. Mengapa kau tanyakan hal itu kepadaku? Apa hubungannya keadaan itu denganku? Soal keamanan kota ini ditangani oleh Tie Kuan, kau bisa menanyakannya pada Tai Kuan, Kim Lo mengangguk. Memang benar apa yang diucapkannya, tapi justru tadi kami melihat Tai Jin berdua dengan kawanmu itu telah menyerang kawan kami ini yaitu Nonayo. Maka dari itu, kami mau meminta keterangan Tai Jin dengan alasan apa Tai Jin berdua hendak menyergap kawan kami ini muka yang ia berubah pucat dan merah bergantian sampai akhirnya dengan agak gugup dia biang, ini titik ini Kim Lo tertawa dingin. Katakanlah Tai Jin, apa alasan Tai Jin berdua hendak menyergap kawan kami ini muka yang ia merah padam. Karena kami mencurigainya dia menjawab juga seenaknya saja. Kim Lo mementang matanya lebar-lebar, sikapnya bersungguh-sungguh sekali. Mencurigai kawan kami. Mencurigai Nonayo tanya Kim Lo menegasi pula. Ya mengapa mencurigai kawan kami karena karena kemarin malam terjadi pencurian di gedung wali kota Wee Sung Tai Jin menjawab yang ia sekenanya lagi. Dan menurut petugas keamanan di sana, yang melakukan pencurian itu adalah seorang gadis Kim Lo tertawa dingin. Hemm, benarkah itu apakah kau menganggap aku berdusta bentak yang ia murka, tapi hatinya kecil sekali. Kim Lo tertawa dengan sikap mengejek. Apakah bukan disebabkan Tai Jin berdua hendak menyergap kawanku ini, untuk, kalian perkosa tanya Kim Lo kemudian dengan suara yang keras. Seketika merah muka yang ia, kau jangan bicara sembarangan jawab tiba-tiba suara Kim Lo jadi keras sekali. Apakah benar kau bermaksud buruk pada Nonah Yu itu kau tanda seruhem, jangan kau harap sebelum Tai Jin bicara dari hal yang sebenarnya, Tai Jin bisa meninggalkan tempat ini kata Kim Lo. Kau mengancam bukan mengancam. Tapi tetap saja kami tak mungkin melepaskan Tai Jin berdua, sebelum Tai Jin membuktikan bahwa Tai Jin memang tak memiliki maksud buruk pada Nonah Yu. Kalau memang kami memiliki maksud buruk, Hemm, justru inilah yang kami cari. Tentu saja kami tak akan melepaskan Tai Jin berdua sebelum kalian berdua bicara dari hal yang sebenarnya Yang Ie sendiri takut dan murka bukan main, karena terdesak, akhirnya ia nekat. Baiklah katanya kemudian. Aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan terhadap pahlawan Istana Kaisar karena hlingti 17.085. Setelah berkata begitu, Yang Ie memperlihatkan sikap bersiap sedia buat menerima serangan. Benar-benar Tai Jin tak mau bicara secara baik-baik guna memberitahukan, di mana markas teman-temanmu tanya Kim Lo, menegasi sambil mengawasi tajam sekali. Yang Ie sudah tidak menyahuti, dia mengibaskan tangannya. Tahu-tahu dia melepaskan beberapa batang jarum, yang meluncur ke arah Kim Lo. Jarum itu berwarna hitam. Tentunya itulah jarum yang beracun dan berbahaya. Sambil menimpuk seperti itu, Yang Ie memutar tubuhnya, dia bermaksud hendak melarikan diri.